Tukar dengan saya, ini khawatir agak kurang minyak, saya pakai PXD ya. Insya Allah dalam 4 menit ke depan kita akan mulai. Jadi teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Mudah-mudahan ini saya tidak ada masalah nanti, tapi cuma saya tidak khawatir, jadi saya backup pakai yang satunya lagi. Ya, oke. Tapi mestinya agak gajah. Insya Allah dalam 3 menit kita akan mulai. Oke. Terima kasih. Sudah setia. Sudah ada 45 orang. Ini adalah kelas besar ya. Insya Allah kita akan memulaikan. Saya akan siapkan yang tepat dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih. Dank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi untuk awal saya ingin membahas sekilas dulu tentang kaedah fikir dari ekonomi syariah, karena ini adalah kelas besar ya, sehingga saya ingin bisa teman-teman bisa memahami terkait dengan ini. Ini kalau yang sudah paham berarti ya review dan juga sedikit kita mengulang ya, review agar nanti lebih paham lagi. Saya juga akan buat, nah ini juga untuk minumnya agak lebih bagus. Minum dulu. Oke, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhal ladina amanu, ati'u allaha wa ati'u al-rasul wa ulil amri minkum. Fa'inta naza'atum fi syai'in, paruduhu ila Allahi wa rasuli, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi riwayatin an imam al-baykhaqi, an ashabi mu'ad ibn ahli khimsin, qala wa qala maratan an mu'ad anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lama ba'asa mu'adhan ila al-yamani, qala lahu, kaifa taqdi idha aradalaka qada'un, qala aqdi bi kitabillah. qala fa'in lam tajid fi kitabillah, qala aqdi bi sunnatil rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, qala aqdi bi sunnatil rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, qala ajtahidu bi ra'yi wala alu, qala fadaraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biyadi bi sadri, qala alhamdulillahi alladhi wa faqa rasulullah rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lima yurdi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. amma ba'at fa'inna usdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda, huda nabiyu sallallahu alaihi wa sallam. alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, islam, dan juga ikhsan. kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, habibana wa nabi ya namuhammadin sallallahu alaihi wa sallam. kepada seluruh al-hubaytnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama saya ucapkan terima kasih Jezakumullah Khairan kepada seluruh bahasiswa di program studi ekonomi syariah upaya veteran Jakarta. I am extremely happy today because we can discuss again about our subject in usud al-fiq wal-qwa'id al-fiqiyah bahwa satan bi'i akteswad al-islamiyah. Saya sangat happy sekali, senang sekali, bahagia sekali bisa bertemu di kelas yang menurut saya sangat luar biasa ini, generasi-generasi masa depan yang akan mengibarkan dakwah, ekonomi, dan bisnis syariah, tidak hanya di Indonesia, Nusantara, tetapi juga di dunia. Dan mata kuliah ini menurut saya sangat penting sekali, ya apalagi nanti dalam konteks filosofis, kemudian dalam konteks juga syariah, dan dalam konteks sosiologis. Jadi teman-teman semuanya tidak salah untuk memilih di program studi ekonomi syariah upaya veteran Jakarta ini, karena Anda akan mendapatkan berbagai hal, terutama terkait dengan aktivitas ekonomi yang berbasis syariah. Nah, kemudian jangan lupa juga, karena kampus kita adalah kampus bela negara, tentu saja ini adalah implementasi dan bukti nyata. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin ditanya sama mahasiswa prodi lain, mana bukti bela negaranya prodi dari ekonomi syariah, ini jelas sekali, ya. Bukti bela negaranya kita, ya membela negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah dengan menyelamatkan Indonesia tercinta ini dari ekonomi yang menzolimi, ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan tentu saja yang paling penting itu adalah kita harus paham, ya. Oke, semangat itu sudah penting, tetapi kemudian dengan semangat itu kita tambahi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan dasar-dasar dari ekonomi bisnis syariah, mudah-mudahan kita akan bisa berkembang. Dan saya yakin sekali teman-teman semuanya di sini ada lebih kurang 60 mahasiswa, ya. Syabbul yaung, Rijalul Ghod. Hari ini, we are, or you are a student, but tomorrow, insya Allah, you will be leader. Jadi ini harus betul-betul dimanfaatkan. Dan terima kasih untuk seluruh akademika di Open Veteran Jakarta ini, ya. Dan kita akan bahas pertama terkait dengan mata kuliah hari ini adalah mata kuliah Usul Viki dan Kaeda Bekriya. Saya yakin ini sudah pertemuan lebih kurang yang ke-berapa ya? Ke-empat atau ke-lima ya? Pertemuan ke-berapa sekarang? Lima, Pak. Ke-lima, Pak. Oke, ya. Udah pertemuan ke-lima, saya yakin sudah paham semuanya. Terkait dengan apa namanya, Usul Viki, posisi dari Usul Viki, dan juga Kaeda Bekriya dalam ekonomi syariah. Terima kasih juga nih yang sudah hadir. Ini masih di Warung Tegal nih, MN Afdol Zikrok. Wah, kreatif sekali ya ininya, apa namanya, background-nya. Ya, kemarin saya dilaporkan di Warung Tegal Karisma. Dia adalah franchise gitu ya. Tapi ini menarik, ini kenapa nih, Wey? Saya bilang ini perlu lebih syari lagi nih gitu ya. Baik, kita akan mulai. Tanpa membawang waktu, intinya adalah saya sangat bahagia sekali, kita bisa diskusi. Nanti saya juga akan lebih banyak bertanya sebenarnya, walaupun kita adalah di Zoom seperti ini. Tetapi saya ingin semua juga bisa bertanya. Semakin pertanyaan itu semakin kritis, itu saya akan semakin senang untuk melihatnya. Oke, kembali ke pembahasan utama kita, yaitu tentang Kaeda Bekriya. Ya, background-nya tentu saja kita lihat bagaimana saat ini perkembangan dari ekonomi dan bisnis syariah itu menisayakan adanya studi mengenai dasar-dasar ekonomi syariah. Sekarang yang lagi tren tentu saja adalah halal industri, halal lifestyle. Di dalamnya ada halal turism, ada halal travel, ada halal hospital, kemudian juga halal blockchain. Yang ini menjadi satu, kalau saya sebut itu sebagai sebuah raksasa besar bagi ekonomi syariah untuk bisa bangkit. Banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan dia itu bisa berjaya tentunya. Oke, jadi perkembangan dari banyaknya ekonomi dan bisnis syariah ke berbagai lini, tentu saja sekarang ini kita sudah masuki atau sudah memasuki fase kedua dari ekonomi syariah. Kalau dulu tentu saja yang dibicarakan adalah perbankan, kemudian juga asuransi, kemudian juga pasar modal, kemudian juga pegadaian, kemudian mungkin ada pasar uang. Hari ini kita berbicara tentang halal blockchain, halal industri, halal hospital, dan berbagai bisnis real yang lainnya. Nah, tentu saja semua perkembangan itu tidak bisa atau tidak bisa dibiarkan, kecuali dengan bimbingan dari basic sciences dalam islamic perspektif. Nah, tentu saja sebenarnya ini ada dua ilmu, nanti teman-teman boleh catat semuanya, ada dua ilmu yang mestinya itu dikembangkan dalam pengembangan dari ilmu ekonomi dan bisnis syariah. Yang pertama adalah tentu saja ilmu terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam ekonomi syariah. Yang pertama boleh dicatat yaitu ulu muluk Quran fil ektisod, atau ilmu-ilmu al-Quran tentang ekonomi syariah. Ini yang pertama. Jadi teman-teman semuanya, walaupun di ekonomi syariah harus paham tentang bagaimana metodologi dari tafsir, kemudian juga tentu saja nanti spesifiknya adalah ayat-ayat ekonomi. Kemudian juga bagaimana asbabun nusul dari suatu ayat, kemudian juga nanti terkait dengan nasih dan mansuh. Ini harus dikuas air, dipelajari. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang riba misalnya. Kalau ada orang yang mungkin dia karena sok tahu gitu ya, oh riba itu kan yang boleh cuman, ini sebenarnya masih konsol pikir juga nih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, jangan mengonsumsi, memakan riba yang berlipat ganda. Padahal konteks ayat ini dia sudah termansuh, ataupun digantikan dengan So, berarti ilmu yang pertama harus dikuasai adalah Ulumul Quran ekonomi syariah. Ulumul Quran bidang ekonomi syariah. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus dikuasai adalah Ulumul Hadis fil ekotisod. Jadi ilmu-ilmu hadis terkait dengan ekonomi syariah. Jadi harus dipahami, misalnya kita nggak bisa dalam konteks Islam itu menggunakan misalnya hadis yang mautu misalnya. Harus tahu tuh, hadis mautu itu seperti apa. Ya hadis yang palsu gitu ya, nggak boleh. Ya kalau hadis yang do'if, nanti perlu dilihat dulu do'ifnya, dia do'if jidan atau tidak gitu ya. Nah yang boleh adalah hadis yang hasan dan hadis yang shohi gitu ya. Nah ini merujuk kepada tadi, Firmanullah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Anissa ayat ke-59. Jadi teman-teman semuanya ini harus dihafalkan nih, kalau bisa ya. Minimal maknanya itu paham lah ya. Ya ayuhaladina amanu atiulloha ta'at kepada Allah. Kemudian wa'atiur rasul dan ta'at kepada rasul wa'ulil amri minggu. Nah tiga ini ya, tiga ini yang menjadi dasar dalam nanti kajian ilmu usul fikir. Kenapa? Atiulloh, ya nanti foruduhu ilallah ayat ila kitabillah. Ta'at kepada Allah berarti ta'at kepada Al-Quran. Ta'at kepada rasul berarti ta'at kepada sunnah nabawiyah. Sedangkan ta'at kepada ulil amri adalah ketahatan kita kepada penguasa. Dalam hal ini adalah presiden. Dalam hal yang makruh tentu saja. Oke, nah ini Anisa ayat ke-59. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi, tadi setelah ulumul Quran fil-iqtisod, kemudian ulumul hadis fil-iqtisod, kemudian juga yang kita pelajari sekarang, yaitu usul fikir dan kaedah berkhiyah. Nanti next time mudah-mudahan kita bisa ketemu di gelas, saya boleh tanya satu-satu. Kalau di sini mungkin waktunya agak pendek dan biasanya agak kurang, nanti boleh saya acak, saya tanya nanti di terakhir. Jadi, ilmu yang ketiga yang harus dikuasai itu adalah ilmu usul fikir dan kaedah fikir. Nanti di level master ataupun di S1 juga sudah mulai ada, itu nanti ada tambahan yaitu ilmu makosidus syariah. Jadi tiga, usul fikir, kwa'id al-fekir atau kaedah fikir, dan yang ketiga adalah makosidus syariah. Dia dianggap satu rumpun ilmu. Satu rumpun ilmu itu. Itu menjadi satu kesatuan. Nanti kalau perkembangannya, dia akan menjadi satu ilmu atau ilmu masing-masing itu tiga. Ada ilmu usul fikir, ada ilmu kaedah-kaedah fikir, atau kwa'id al-fekir, ada juga nanti ilmu makosidus syariah. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, yang ini jarang, agak menyebabkan sedikit memang dengan subjek kita hari ini, yaitu ilmu ekonomi syariah. Jangan sampai nanti teman-teman semuanya, ini sudah diprodi ekonomi syariah, kok enggak tahu ya ekonomi syariah itu seperti apa. Jadi ekonomi syariah itu bukan hanya halal haram. Kalau ekonomi syariah berbicara tentang halal haram, yang kita pelajari sekarang, yaitu usul fikir dan kwa'id al-fekir. Tapi kalau ekonomi syariah, ekonomi yang membawa kepada kemaslahatan, nah itulah kemudian yang disebut dengan ekonomi syariah. Sehingga penggalian yang lebih mendalam terkait dengan ekonomi, teori-teori ekonomi, teori-teori bisnis, teori-teori finance, itu menjadi sebuah kemutlakan. Mungkin itu nanti di level berikutnya. Minimal kalau S1 yang mempelajari, pemikiran misalnya dari Umar Capra misalnya seperti apa. Kemudian juga mungkin pemikiran dari Abdul Rahman itu seperti apa. Ini yang kontemporer. Atau mungkin kita juga bisa mempelajari pemikirannya dari Bakir Asadar seperti apa. Atau mungkin juga A. Islahi juga. Atau yang lebih klasik ada pemikiran ekonominya Ibn Dainiyah, ada Al-Ghazali, mungkin juga nyambung ke Ibn Khaldun, kemudian juga ke Abu Ubaid, kemudian juga Abu Yusuf. Wah, banyak sekali. Jadi, kalau di level S1, teman-teman semuanya, jadi minimal mendeskripsikan dulu, mempelajari, oke, ini pemikiran ekonomi klasik, ini pemikiran ekonomi kontemporer. Nah, dalam konteks misalnya sekarang ini, Indonesia dan dunia, ini sebenarnya seperti apa nih? Jangan sampai nanti teman-teman sudah kuliah di UPN Veteran Jakarta ini, sudah kuliah di program studi ekonomi syariah, kok masih bingung, ekonomi syariah itu makhluk seperti apa? Kadang terjebak kepada dimensi fikirnya, atau dimensi hukumnya, atau muhamalahnya. Nah, sementara penggalian terhadap ekonomi syariah itu belum banyak. Nah, termasuk juga di sana ada etika bisnis syariah, atau etika ekonomi dan bisnis syariah itu juga harus dikuasai. Oke, ya. Ini sebagai pandangan, teman-teman semuanya, yang ingin, atau yang memang sudah masuk di prodi ekonomi syariah itu, biar tahu, oh ternyata yang harus dikuasai minimal itu empat tadi, yaitu ilmu al-Quran dalam bidang ekonomi syariah, yang kedua adalah ilmu hadis tentang ekonomi syariah, ilmu hadis ini bukan hanya hadis suhaidu, itu bukan, tapi tafsir atau pemahaman dari hadis itu sangat penting. Ini biasanya untuk pembanta orang-orang yang mengatakan, ah bunga bang kan bukan riba, gitu ya. Ah, kalau mamanya misalnya titip beli kan, kan boleh saja. Atau mungkin cuma pinjaman dengan tambahan sekian, kan sahaja, atau mungkin bank keliling oke-oke aja. Atau mungkin banyak akad di masyarakat, yang, oh ini foreign exchange misalnya, gitu ya, pertukaran valuta asing misalnya. Ah, kayaknya memang ada keperluan juga sih, nggak ada masalah. Nah, itu dipahami dari hadis. Misalnya, apa dikatakan tuh dengan amwal riba wiyah, dikatakan al-zahab-zahab, wal-fito bil-fito, wal-wurru bil-wuri, wal-milhu bil-milhi, wat-tamruh bit-tamri, yadan biyadid. Gitu ya. Ini pentingnya juga dari ilmu, usul fikih dan kwa'id al-fiqiyah. Ya, sehingga kaedah fikiyah pada masa lalu itu memang, sifatnya dia memang general, umum, gitu ya. Tidak secara spesifik ke dalam ekonomi dan bisnis syariah. Sehingga studi, ya, belajar tentang kaedah fikiyah dan juga usulia terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah itu menjadi sebuah keniscayaan. Baik, kita akan pahami sejenak terkait dengan review, yaitu definisi. Mungkin teman-teman ada yang tersilap nih, mungkin ada yang lupa nih, tentang tadi ada kwa'id, ada kaedah. Semua tahu ya, bahwasannya kwa'id itu adalah plural atau jama' dari kaedah. Kaedah itu ya prinsip basic, kemudian dasar, ya, ya, kaedah lah. Bahasa misalnya juga jadi kaedah gitu ya. Oke, saya awali dengan kata-kata kaedah. Di sini ada kata-kata kaedah itu bahasa aslun. Atau asal. Oh, jadi bahasa misalnya asal tahu ya. Anda asal dari mana? Berarti asalnya, sumbernya. Ya, al-asal wal-asas. Naam. Amal fiqh. Fiqh sudah tahu kemarin, di pertemuan awal dan berdua saya, sudah tahu fiqh itu apa. Al-fiqhu lugotan al-fahmu. Amal fi istilahin al-fiqhu, yakni al-ilmu bil'ah kami syari'iyatil amaliyah al-muqtah sahabu min adil latiha tafsiliyah. Ini aja bahasa misalnya lah ya. Jadi, yang disebut dengan ilmu fiqh, itu adalah ilmu yang mempelajari hukum syari'at yang amaliyah. Yang praktis, yang diperoleh, atau yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Atau tafsil. Nah, kemarin kalau ada usul, ya, sekarang ada kaedah. Insya Allah sudah tahu pembahasannya. Kalau usul, usul itu jama'at. Jama'at itu plural. Dari aslun. Sama juga dasar. Dasar ya. Dasar artinya itu fundamen, fondasi, basic, kemudian asas. Jadi, kalau ada rumah, kalau bikin rumah itu, di bawahnya itu pasti ada fondasi. Nah, itu artinya asal atau usul. Fiqh adalah hukum-hukum syari'at Islam. Nah, nanti insya Allah sudah tahu juga beda antara ada tiga istilah nih. Teman-teman yang harus dipelajar, yang dikuasai, saya yakin sudah bisa semuanya. Yang pertama adalah syari'ah. Wah, di Indonesia ini semuanya menggunakan kata syari'ah. Bank syari'ah, asuransi syari'ah, saham syari'ah, obligasi syari'ah, pegadian syari'ah, ya, sampai ada kredit syari'ah. Ya, padahal tidak ada. Bukan kredit syari'ah, tapi pembiayaan syari'ah. Nah, yang pertama adalah syari'ah. Yang kedua adalah fiqh. Dan yang ketiga adalah bahasanya itu konun. Nah, ya. Konun itu adalah sebenarnya undang-undang atau hukum positif yang memiliki dimensi syari'ah dalam sebuah negara modern. Nah, ya. Istilah modern, modern state, gitu ya. Modern itu kadang jangan salah diartikan, oh, modern berarti bagus. Belum tentu juga, gitu ya. Yang tradisional juga bagus, gitu ya. Jadi nanti harus dilihat. Oke, jadi nanti ada teman-teman semua pelajari juga ada tiga istilah. Yang pertama adalah syari'ah. Yang kedua adalah fiqh. Yang ketiga adalah konun. Ketiganya itu adalah unsur yang ada di dalam hukum Islam. Kalau secara singkat dikatakan kalau syari'ah itu adalah hukum yang sudah kot'i. Di dalam nas, di dalam Al-Quran, dan di dalam hadis. Sudah kot'i jelas. Riba haram. Itu adalah syari'ah. Sedangkan yang namanya fiqh itu adalah Jadi ringkasnya fiqh itu adalah hukum-hukum yang dipahami oleh mujtahid dari pemahaman nas, Al-Quran, dan hadis. Nah, itu namanya fiqh. Nanti fatwa MUI misalnya, itu menjadi fiqh. Fiqh-nya Indonesia. Itu adalah fiqh. Sedangkan konun, tadi sudah saya sebutkan, konun itu adalah hukum positif di negara modern yang memiliki dimensi syari'ah. Contohnya banyak sekali, misalnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bisa dikit nggak apa-apa ya. Tentang perkawinan itu kan di situ ada aturannya. Ada aturan syari'ahnya. Nah, kemudian terkait dengan kompilasi hukum Islam. Undang-undang tentang apa? Tentang kewarisan. Itu waris Islam di situ ada. Tentang agraria. Di situ ada wakaf. Itu juga undang-undang tentang wakaf. Di situ juga namanya konun. Kemudian undang-undang tentang perbankan syari'ah. Nomor 21 tahun 2008. Itu ada juga. Kemudian undang-undang tentang pengelolaan zakat. Pokoknya seluruh undang-undang yang ada di Indonesia dan negara-negara modern lainnya yang dia itu memiliki dimensi syari'ah. Di Singapura misalnya, di sana ada AMLA, yaitu aturan-aturan khusus untuk masyarakat muslim di Singapura. Kalau di Malaysia, lebih banyak lagi. Kalau di UK misalnya, di London juga ada beberapa aturan dari keraja'an atau dari pemerintahan yang juga memiliki dimensi syari'ah. Oke, ya. Jadi tiga itu dipelajari. Nah, Nastamir. Kita lanjutkan. Nanti kalau umpamanya ada yang mau tanya, boleh juga. Sambil di chatroom, boleh juga. Nah, Nastamir ila mahyal ka'idah. Karena kita ngomongin tentang ka'idah ini. Nanti kalau tema hari ini yang terkait dengan kod, dengan yang lainnya, nanti boleh kita bahas. 6. Al-ka'idah tu'hiyya kodiyatun kuliyatin mantiqatin ala jami'i juz'iyyati. Oh, juz'iyy. Juz'iyyati. Jadi ka'idah adalah proposisi universal yang sesuai bagi partikuler di bawahnya. Wah, doang ya. Ini dari Imam Al-Jurjani. Jadi ka'idah, ka'idah itu pokoknya sesuatu yang dibangun di atasnya sebuah bangunan. Nah, itu ajalah. Fundamen, fondasi itu udah tahu semuanya. Itu perkataan dari, atau pendapat dari Imam Al-Jurjani. Kemudian juga dari Ibn Ujjam, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan ka'idah itu adalah hukmun kuliyun yang tabiqu ala jami'i juz'iyyati aw aksariha li ta'rifu ahkamuha minhu. Ketentuan umum, namanya juga ka'idah. Sebenarnya bahasa itu mesti mirip dengan rumus atau formula. Nanti kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut dengan legal maxim. Legal maxim. Jadi ka'idah atau ketentuan umum yang mencakup seluruh atau kebanyakan partikulan di bawahnya sehingga hukum diketahui darinya. Jadi dia satu formula, satu rumus, satu ka'idah yang digunakan untuk menghukumi atau menetapkan satu hukum. Nanti misalnya, ma'la yati muwajib illa mihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyampaikan kepada sebuah kewajiban, maka itu bisa hukumnya menjadi wajib. Nanti kebalikannya juga. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya menjadi haram. 6. Kemudian al-qaidatul usuliyyatu. Ya, usuliyati ya. Jadi ka'idah usuliyah itu adalah inna ha'huqmun kuliyun tab'atubna atau tab'atubna alaikil puru'il fiqiyyah masuhun siyakutan asyaratun amatan mujarodatun muamuh kamatan. Ka'idah usuliyah tadi adalah ka'idah fiqiyyah, ka'idah usuliyah. Kalau ka'idah usuliyah yang biasanya itu nanti ada 5 adalah ketentuan umum yang cabang-cabang fiqiy terbangun di atasnya. Jadi biasanya bersifat general, independen, atau mandiri dan memiliki kekuatan hukum. Kayak ini udah pernah belajar nih ya, yaitu ada 5 dari mulai dari al-umurubimakosidiha, kemudian al-masyakotajlibutaisir, kemudian juga al-dororuyuzal, kemudian juga al-adamuhakamah. Itu adalah ka'idah-ka'idah yang sifatnya usuliyah, dasar. Atau dasar, atau asas. Ketika bicara tentang ka'idah al-fiqiyah, sejarah tentang ka'idah fiqiyah, jadi sekali lagi jangan sampai salah, kalau saya bilang ka'idah fiqiyah, itu berarti dia ka'idah satu. Kalau ka'idah al-fiqiyah berarti ka'idah-ka'idah dalam bidang fiqiyah. Nah, ini nanti disebut dengan ka'idah al-fiqiyah, ini lanjutan dari pemahaman terhadap nas, al-Quran, dan hadir. Oke, mungkin kalau saya terlalu cepat, nanti boleh di-cut, dipotong sedikit, atau mungkin saya akan kurangi sedikit. Jadi begini, ka'idah fiqiyah itu adalah rumusan terkait dengan ka'idah-ka'idah atau asas-asas dalam fiqiyah. Ini biasanya diperoleh dari atau dirumuskan oleh para ulama yang membaca ayat al-Quran, membaca hadis, dan juga melihat fenomena yang ada di masyarakat. Misalnya ada satu ka'idah tadi, usulnya al-umurubi makosidiha. Bahwasannya segala sesuatu, segala urusan itu, al-umur, jama' dari amrun. Ya, segala perkara itu atau perkara-perkara itu tergantung kepada maksud dan tujuannya, atau tergantung kepada niatnya. Nah, ini kan ka'idahnya umum. Ya, tapi dia nggak bisa digunakan untuk misalnya orang mau apa ya, oh, misalnya orang itu berjudi, berjudi, tapi niatnya itu untuk menolong pakir miskin kalau menang. Wah, biasanya kadang kisah Robin Hood gitu ya. Merampok, kemudian mencuri atau merampok, kemudian digunakan untuk pakir miskin. Yang nggak bisa menggunakan ini, al-umurubi makosidiha. Ya, kan tergantung niatnya. Niatnya kan baik bantu orang miskin. Ya, walaupun dengan mencuri, sama tidak diperbolehkan. Jadi nanti penerapannya pun menjadi sangat penting. Ya, itu adalah kaedah fikir. Jadi rumusan formula atau kaedah yang dirumuskan oleh para ulama ketika membaca Al-Quran, hadis, dan juga fenomena yang ada di masyarakat sehingga nanti lebih mudah dalam menetapkan suatu hukum. Ya, misalnya nih, tren terbaru. Ya, misalnya tentang ada unsur ekonominya tidak ya. Oh, ada, misalnya transplantasi ginjal, misalnya. Ya, kalau yang terbaru sebelumnya ginjalnya, ginjal manusia saja masih dipermasalahkan. Apalagi ginjal misalnya khinzir atau babi yang kemarin di Amerika itu ya. Walaupun akhirnya dua pekan, dua bulan itu meninggal dunia juga orangnya. Nah, ini seperti apa nih? Jual belinya. Termasuk juga mungkin transfusi darah, gitu ya. Donor darah. Atau jual beli darah gimana nih? Ya, karena basicnya itu berbeda ya. Perlu pembahasan. Oke, itu adalah kaedah fikir. Saya ambil pendapat juga dari Imam Najmudid Umar An-Nasafi. Dia mengatakan bahwa ilmu kaedah fikir itu adalah Al-ilmu alladhi yubahasufihi anil kodoyal fiqiyya kuliyya min haisu maknaha wa maalaha silla tubih wa min haisu bayanu arkanuha wa syurutuha wa masdariha wa khudziyatuhha wa nasyatuhha wa tatawaruhha wa ma yantabiku alaiki minal jusiyat wa ma yastasna binuhu wa min ha Ilmu kaedah fikir adalah ilmu yang membahas tentang proposisi fikir. Proposisi ini berarti pendapat awal. Mirip-mirip hipotesis awal. Yang simpatnya universal dari aspek maksud yang terkandung di dalamnya. Hal-hal yang terkait dengannya. Penjelasan tentang hukum-hukumnya. Kemudian syaratnya. Landasannya. Hujahnya. Kemunculan dan perkembangannya. Partikular yang tercakup di bawahnya. Dalhan haddan. Hal-hal yang dikecualikan darinya. Wah ini panjang sekali ya. Perlu pembahasan lebih detail. Tapi intinya. Pokoknya kaedah fikir adalah kaedah yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang dirumuskan oleh para ulama. Enam. Kita lanjutkan. Kenapa harus belajar kaedah fikir ya. Yang pertama adalah terkait dengan titik temu dari masalah-masalah fikir. Oke lebih spesifik lagi yaitu di bidang ekonomi syariah. Misalnya. Kenapa sih? Kalau kita kan sepakat dalam Islam itu bahwasannya uang. Uang itu adalah apa? Uang itu adalah alat tukar. Ya bukan komoditas. Ya. Tapi kemudian ternyata ada pasar uang. Ya baik yang istilahnya itu manual. Ya ataupun yang virtual. Ya kan. Sekarang bahkan menjadi trend. Foreign exchange yang sifatnya itu dia digital. Sampai-sampai kita enggak tahu mata uang mana. Kemudian kita jual belikan. Itu biasanya pekerjaannya broker di situ. Ya. Jadi untuk mengetahui titik temu itu menjadi apa ya. Menjadi dasar hujah argumentasi. Ya misalnya. Kenapa sih? Kok misalnya dalam hal ini misalnya untuk yang foreign exchange misalnya. Atau mungkin cryptocurrency misalnya. Ya kenapa kok? Kok enggak boleh sih? Ya karena apa namanya banyak hal. Pertama dari sisi usul fikihnya. Dari kaedah fikihnya juga. Jadi menjadi argumentasi. Titik temu atau argumentasi masalah-masalah fikih. Yang kedua adalah memahami tujuan diturunkannya syariat secara lebih komprehensif. Ini yang saya maksud dengan istilah tadi makos jadu syariat. Nah jadi teman-teman semuanya harus dipahami. Nanti juga perlu kita dakwahkan. Kita sampekan. Pertama kita harus yakinin dulu. Ya teman-teman semuanya harus yakin. Ini harus yakinin semuanya nih. Di sini ada. Terima kasih untuk yang udah open camera. Ada Kevin Syakui Lelesmana. Oke. Ada Lina Ramawati. Ada Faisal Badli. Yang paling kelihatan di depannya ada Putri Anggera ini nih. Ini lagi di Middle East atau di Europe ini kayak jadi ya. Oke ya. Jadi gini. Teman-teman semuanya pertama harus diakini dulu. Yang harus yakin bahwasannya ekonomi syariah adalah ekonomi yang membawa kepada kemaslahatan dan tidak merugikan manusia. Sebaliknya berarti ya. Ya tidak merugikan manusia berarti dia ada kemaslahatan. Dan dia berlaku untuk semua manusia. Baik muslim ataupun non-muslim. Ini penting. Jadi ringkasnya sebenarnya kita harus meyakini bahwasannya ekonomi Islam adalah ekonomi yang membawa kemaslahatan. Insya Allah udah tau lah ya. Kemaslahatan. Membawa kebaikan untuk semesta, bangsa, negara, semua agama. Itu yang pertama. Yakini dulu. Yang kedua adalah kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita. Bahwasannya ini loh ekonomi yang memang tidak hanya memandang dari sisi agama. Tetapi juga melihat bagaimana kemaslahatan, bagaimana kebaikan untuk negara. Misalnya disana tidak ada eksploitasi sumber daya alam. Tidak ada juga eksploitasi tenaga kerja manusia. Kemudian disana diatur bagaimana agar harta itu tidak hanya pada orang kaya saja. Itu di surat Al-Hasr ayat ke-7. Ingat ya, Insya Allah kalau di ekonomi syariah ini sudah hafal nih. Kaila yakunadulatambaynal agniyaminkum al-hasr ayat ke-7. Ini penting sekali. Jadi diyakini dulu, kita yakin dulu. Kalau belum yakin, aduh gimana. Jangan sampai nanti ada mahasiswa pro di ekonomi syariah, yang benar nggak sih ekonomi syariah? Jangan-jangan ini sama aja gitu ya. Atau mungkin masih ada pikiran, apa ya sama aja gitu ya. Buktinya di bank juga, bank syariah dengan bank-bank misalnya nggak jauh berbeda juga. Pariwisata, hotel, kemudian juga hospital, rumah sakit, travel, kemudian juga mungkin sampai kepada misalnya kripto. Kayaknya nggak jauh berbeda. Ini berarti harus dipelajari tadi basic yang saya tadi bilang ilmu yang terakhirnya, ilmu yang keempat, masih ingat tadi di catatannya itu ya, itu yang harus dipelajari. Jadi dasar pemahamannya, pemikirannya itu dia jelas sudah berbeda. Oke, Nastamir, kita lanjutkan. Tadi yang kedua adalah untuk mengetahui dari tujuan syariah, kemudian bagi fukoha atau mujtahid, dia bahwa ilmu kaedah fikiyah ini ilmu yang mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaharuan pemikiran. Wah, sekarang ini sangat banyak sekali hal-hal yang sifatnya, kalau menurut saya ini perlu betul-betul riset mendalam. Jangan hanya membaca dari internet, jangan hanya mungkin hanya, apalagi hanya tahu dengan dari teman, atau mungkin seseorang, harus betul-betul di riset. Misalnya nih, kebetulan Mas Yusuf sedang menulis tentang GOPE, ya sudah lama banget sebenarnya masalahnya ini. Tapi saya belum yakin dalam artian itu, ini datanya betul atau tidak. Bahwa mulai dari ketika kita isi mungkin akun, kemudian ketika kita mungkin top up saldo, dan seterusnya. Nah, ini betul-betul perlu pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan data yang valid. Nah, teman-teman nanti kalau sudah masuk ke tesis, ekskripsi, datanya itu harus valid. Harus valid, jangan sampai ini kayaknya cuma lihat di peraturan, kemudian lihat cuma di kontraknya sekilas, kemudian hanya interview sebentar, kemudian kita langsung menghukumi. Tidak boleh seperti itu. Perlu adanya validitas, data validity, atau validitas dari sebuah data. Kemudian yang berikutnya adalah, ini yang paling penting. Teman-teman semuanya, kalau kita belajar usul fikir, dan juga kaedah fikir, apalagi sampai level tadi makwas, yurus syariah, kita itu akan lebih bijak. Kita akan lebih bijak untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Apalagi nanti terkait dengan masalah fikir yang muncul, spesifiknya dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan, tetapi secara lebih luas lagi juga dalam konteks sosial, politik, dan juga budaya. Jadi kita tahu, oh ternyata ini masalah fikir, bukan masalah yang sifatnya syariah yang kot-i. Tadi sudah tahu kan, yang namanya syariah, dia sudah kot-i. Kot-i itu sudah tidak bisa diganggungkan. Tapi kalau mempunyai fikir, dia masih sifatnya itu pemahaman, dan kita bisa berbicara tentang itu. Jadi ini pentingnya. Kemudian ternyata kitab-kitab yang terkait, atau buku-buku yang membahas tentang kaedah fikir ini sangat banyak sekali. Saking banyaknya, sampai nanti ada disebut dalam para fukoha itu, fukoha itu artinya ahli fikir, ahli hukum Islam lah, sederhananya. Jadi ada fikir khoyali. Fikir khoyali itu adalah hukum-hukum Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, gimana kalau kita nanti, misalnya ada seorang muslim yang pergi ke ruang angkasa. Apalagi sampai ke bulan. Sholatnya kayak gimana nih? Ya shawunya, puasanya bagaimana nih? Apalagi mungkin yang lebih mengkhaya lagi, atau mungkin yang masih imajinasi, gimana kalau komunitas manusia itu pindah ke Mars, atau ke Venus, gimana sholatnya nih? Itu sudah dibahas sejak dahulu. Termasuk juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya keseharian. Apa nih yang belum dibaca, atau yang belum tahu hukumnya dalam Islam itu sudah lengkap karena adanya ilmu usul fikir dan kaedah bekiah. Nanti teman-teman boleh tanya, apa nih? Boleh bukan hanya ekonomi dalam hal keseharian yang kira-kira ini boleh atau enggak ya? Ini enggak boleh atau enggak ya? Tapi tadi harus dipahamin dulu dari sisi keyakinan bahwasannya ekonomi, bisnis, dan juga finance, keuangan itu dalam Islam itu selalu membawa kemaslahatan. Nah, ini kayaknya ini sudah pernah dipelajari mungkin ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sudah pernah, ini sudah belajar, jadi saya hanya review saja. Nah, mudah-mudahan ini nanti kalau belum juga, ya saya bacakan lah ya, biar lebih paham. Jadi ini yang disebut dengan kaedah usuliyah, atau kaedah bekiah asasiyah. Ini S1 saya yakin gampang hafal, gampang banget kok di hafalnya. Dan kalau hafal ini banyak sekali manfaatnya. Ada lima, yang pertama adalah terjemahannya ada di sebelah kiri saya. Jadi, kaedah-kaedah ini, misalnya tadi ada Al-Ungur Bima Qasidiyah saya sudah jelaskan ya. Jadi segala perkara, atau perkara-perkara terjemahan bahasanya itu, dengan maksudnya. Artinya, bahwa setiap, segala sesuatu itu tergantung pada maksud dan tujuannya. Jadi tujuannya apa, selama dia baik, gitu ya. Maka tergantung niatnya. Ya misalnya nih, kalau pembunuhan kayaknya agak-agak serem, gitu ya. Tapi ada juga misalnya pembunuhan, misalnya begini. Ini bagus, bagus. Jadi misalnya ada seorang ahwat lah ya. Walaupun nanti kesannya gender sekali ya. Seseorang aja lah. Ada seseorang, misalnya dia pulang kuliah atau pulang kerja. Pulang kuliah ya. Seseorang pulang kuliah. Kemudian tiba-tiba, ya dia bawa kendaraan misalnya. Tiba-tiba dia ditodong. Ya, apabila ya. Ditodong atau mungkin dirampok. Dia bawa mobil atau mungkin motor. Motornya bagus, baru dia dirampok, gitu ya. Nah, ketika dirampok, ternyata apa? Ternyata, wah dia punya bela diri. Dia melawan. Dan ternyata rampoknya itu dia pakai senjata tajam, gitu ya. Nah, kemudian, karena dia membela diri, akhirnya dia menusuk dari rampoknya itu. Ya, umpamanya, ya kodoro sama meninggal. Wih, contohnya agak-agak sadis, gitu ya. Pagi-pagi padahal nih ya. Tapi dalam kata Islam itu, dia, ya karena niatnya itu bukan untuk membunuh, niatnya itu adalah untuk membela diri, ya maka dia tidak kena hukuman. Ya, dia tidak kena hukuman. Itu karena niatnya adalah untuk membela dirinya. Bukan untuk membunuh orang lain. Kalau dalam ekonomi. Nah, ekonomi aja lah ya. Misalnya seseorang, oh, ini agak-agak sedikit perlu penjelasan nih. Misalnya saya utang ke teman saya, utang 1 juta. Dia bilang, Pak, saya ada perlu nih, saya pinjam uang ya, 1 juta. Oke, terima kasih. Kemudian dikasih saya 1 juta. Nah, kemudian ketika saya mengembalikan, gitu ya, saya mengembalikan karena saya senang gitu ya. Senang, dipinjam uang. Kemudian, nih, Pak, saya kembalikan 1 juta. Kemudian, ini saya kasih kueh, misalnya. Kasih kueh gitu ya, untuk hadiah saja. Nah, ini sebagian ulama merujuk kepada kaedah ini, al-umuru mimakosidiha, ya, itu hukumnya boleh selama tidak dijanjikan. Ya, selama tidak dijanjikan. Jadi, kuehnya itu ketika utang, tapi tidak dijanjikan pada awal itu diperbolehkan. Ini seperti juga case yang terjadi pada zaman Nabi, di mana Nabi SAW itu ketika beliau utang seekor unta, gitu ya, ketika akan mengembalikan, ternyata tidak ada unta yang sama, gitu ya. Kalau yang lebih kecil, mungkin ada. Tapi kalau yang lebih besar, tidak ada. Yang lebih, yang sama itu tidak. Akhirnya, Nabi, beliau mengembalikan yang lebih besar, gitu ya. Nah, ini menjadikan al-umuru mimakosidiha. Jadi, niatnya bukan untuk riba, gitu. Tetapi memang hanya ingin memberikan hadiah dan tidak disyaratkan di awalnya, ya. Nah, ini al-umuru mimakosidiha. Ya, kemudian al-yakinulai zanubishak. Nah, al-yakinulai zanubishak itu artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Ini yang paling praktis, ya. Sedikit bukan di ekonomi, tapi di ibadah. Ini yang paling banyak, teman-teman, biasanya nih. Misalnya, dari mulai butuh, ya. Mau udah sholat mahrif, mau sholat isya, gitu ya. Ih, lupa. Ini, apa namanya? Saya udah wudhu belum, ya? Eh, kan tadi udah sholat mahrif sudah. Eh, udah batal belum, ya? Maka, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin saya udah wudhu, gitu ya. Walaupun nanti ada turunan, turunan dari hadisnya itu, kalau hukum asalnya itu berlangsung. Kalau sudah wudhu atau belum, seharusnya itu berarti belum wudhu. Tapi kalau sudah batal atau belum, berarti belum batal. Hmm, gitu ya. Ini yang akwat juga biasanya banyak juga, gitu ya, masalahnya. Kemudian ketika sholat, nih, biasanya. Ini sering sekali, ya. Saya juga kadang suka kayak gitu juga, gitu ya. Ketika sholat, misalnya, biasanya sholatnya gak banyak. Empat rokaat. Ini udah tahiyat awal belum, nih? Gitu ya. Eh, ini rokaat ketiga atau keempat, ya? Ya, maka kembali kepada al-yakinu la yuza lu bisak. Yakin. Ini adalah rokaat yang kedua. Yakin, oh, saya belum tahiyat awal, nih. Berarti boleh sujud syahwi, misalnya, gitu ya. Sujud karena lupa, misalnya. Ah, gitu ya. Al-yakinu la yuza lu bisak. Kalau dalam bidang ekonomi, ya banyak sekali. Misalnya, orang utang, nih. Biasanya punya utang, nih, yang sering lupa, gitu ya. Eh, saya udah bayar utang atau belum, ya? Nah, kalau pertanyaannya sudah bayar utang atau belum, berarti keyakinannya harusnya itu belum. Sudah bayar utang atau belum, itu belum. Karena dia kembali ke hukum asalnya, gitu ya. Kecuali nanti ada bukti. Bukti pembayaran, bukti pelunasan, dan lain sebagainya. Jadi, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Saya yakin sudah bayar, tapi mana buktinya? Gitu kan, ya. Sama juga tadi, saya yakin belum batal. Oh, bener. Berarti karena memang dia sudah utuh. Tapi saya yakin belum utuh. Iya lah, karena memang dari awal belum utuh, gitu kan, ya. Al-yakinu la yuza lu bisakkin. Oke. Kemudian yang ketiga, ini yang paling banyak ini dibahas, ya. Itu terkait dengan al-masyak kotu tajlibu taisir. Bahwasannya kesempitan, kesukaran, kesusahan itu tajlib akan mendatangkan atau menarik kemudahan. Ini yang paling banyak terjadi, yang paling banyak dipudahkan di saat sekarang ini. Misalnya, jadi intinya dari kaedah ini adalah bahwa kalau ada satu kesulitan, dan kesulitannya itu real, jelas, gitu ya. Ada kesukaran, dan kesukaran itu memang betul-betul sukar, gitu ya. Ada kesusahan, betul-betul susah, gitu ya. Maka akan mendatangkan kemudahan. Artinya, boleh digantikan atau boleh tidak dilaksanakan dan kita melaksanakan yang lebih ringan. Ya, pada awal-awal dulu, sebelum tahun 93 atau 95 atau 2000 lah ya, itu masih para ulama itu masih membolehkan bertransaksi dengan bank konvensional. Atau bank ribawi. Kenapa? Karena belum banyak, ya, fasilitas, kantor cabang, dan lain sebagainya dari bank syariah. Kalau sekarang ini mungkin ya, ada saudara-saudara kita mungkin ada yang di pedalaman beberapa, mungkin di Papua, atau mungkin di wilayah-wilayah Indonesia yang luar, wilayah-wilayah yang luar, gitu ya, wilayah pinggiran Indonesia, yang memang di sana itu nggak ada nih bank syariah, gitu ya. Nah, maka berlaku kaedah ini. Bahwasannya, ya karena tidak ada, gitu ya, ya maka masih diperbolehkan, tapi seperlunya saja. Misalnya, hanya untuk transfer, hanya untuk menerima mungkin pembayaran, kemudian diambil langsung, gitu ya, tanpa dibiarkan mengendap, apalagi sampai berbunga di bank konvensional, gitu ya. Nah, kalau terkait dengan bank konvensional, mungkin teman-teman juga perlu belajar lagi nih. Apalagi dalam konteks ini nih, kampus bela negara nih ya, kenapa sih kok konvensional itu nggak boleh? Kenapa sih bank itu nggak boleh? Nah, jangan cuman dari usul fikirnya saja, tapi juga dengan tadi yang saya sebut dengan istilah dari mulai sosial, kemudian juga termasuk ekonomi, dan juga politik. Ya, termasuk juga politik. Misalnya, ada satu bank, nggak perlu disebutkan lah nama banknya itu, ternyata apa? Ya, dia sangat murah sekali, gitu ya. Yang murah dalam artian itu biaya adminnya itu hampir tidak ada. Ya, kemudian fasilitasnya itu di mana-mana, kemudian juga untuk layanannya itu ekselen, gitu ya. Tapi ternyata, ya, efek ataupun impact atau dampak dari bank itu yang maju itu tidak berdampak positif kepada Indonesia. Nah, ini berarti bukan bela negara nih namanya nih. Ya, kalau bela negara harusnya ya uang dari rakyat Indonesia dimanfaatkan, digunakan untuk projek-projek untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, bisnis, finance yang ada di Indonesia. Dan itu bisa memajukan Indonesia. Gitu ya. Tapi kalau ternyata ini misalnya dibawa ke luar negeri, kemudian juga apalagi bisnisnya bisnis-bisnis burem, apalagi bisnis-bisnis yang perjudian, haram, sama prostitusi, atau mungkin eksploitasi sumber daya alam. Ini yang saya selalu mengatakan itu loh, apa namanya, kenapa bank konvensional itu ya tidak syari, gitu ya. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi bunganya saja, banyak hal lain, gitu ya. Kalau dikaitkan juga dengan konsep bela negara ini. Jadi kalau dalam keadaan terpasang, bisa juga mungkin ada beberapa teman mungkin, atau mungkin juga ada orang tuanya, biasanya ini saking semangatnya nih, kadang sama orang tuanya itu selalu-terlalu semangat, gitu. Kadang menyalahkan, atau kadang juga menganggapnya kurang syarih, dan sebagainya, ini perlu juga kita perbaiki. Jadi kita harus, Setelah kita paham taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kita juga harus berbuat ikhsan kepada ibu bapak kita, kepada orang tua kita. Orang tua kita mungkin, ya bedalah dengan kita mungkin, dari sisi misalnya, kuliahnya mungkin juga beda, cara berpikirnya beda, sudut pandangnya beda, perspektifnya berbeda, ya otomatis dia akan berbeda, gitu ya. Sehingga perlu kita adanya tadi, dengan belajar usul fikir, kaedah fikir itu kita akan lebih bijak, lebih bijak dalam memahaminya. Oke, ya itu adalah al-masyokat, tajidibu taizir. Kita sedikit mengulang lagi. Kemudian juga, Adoro Ruyuzal, ini juga terkait dengan pengudorotan. Ingat, tadi saya sebutkan ekonomi, bisnis, dan finance syariah, itu adalah ekonomi yang kemaslahatan. Maslahat. Maslahat itu level lebih tinggi dari manfaat. Level lebih tinggi dari manfaat. Kenapa riba itu haram? Jawabannya dua. Kenapa riba itu haram? Jawabannya dua. Yang pertama adalah nasnya jelas di dalam Al-Quran Hadis dan juga izihat para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasannya ya keharaman riba ini bertentangan dengan maksud dan juga tujuan syariat sebagai membawa rahmat untuk semuanya. Sehingga ya dalam Islam ya kemudorotan itu harus dibilangkan. kemudorotan itu dia harus dia apa? Harus betul-betul di dihilangkan. Ad-dororu yuzal. Apa yang dimaksud dengan kemudorotan? Ya semua hal yang dapat merusak manusia. Kenapa narkoba itu haram dalam Islam? Karena dia akan merusak akal. Merusak dari otak manusia. Tubuh manusia juga. Kenapa membunuh dalam Islam itu haram? Ya jelas membunuh itu adalah ya istilahnya itu menjadikan seseorang itu meninggal atau mati. Sehingga dia melampaui dari Tadaloh subhanahu wa ta'ala. Kenapa mencuri itu haram? Ya jelas lah. Karena mengambil harta orang lain tanpa izin. Harta kita saja diambil gak boleh. Apalagi harta orang lain juga sama seperti kita. Agdororu yuzal. Kemudorotan harus dihilangkan. Ya segala yang unsur-unsur yang ada di sana kemudorotan ya baik kemudorotan secara individual secara komuniti kemudian secara kemasyarakatan itu harus dihilangkan. Kenapa nih Bapak Polisi kita nih semangat sekali untuk misalnya patroli. Dari mulai yang gak pakai helm ya kemudian yang kendaraan yang tidak punya surat-surat kemudian juga mungkin ada khomer atau mungkin minuman beralkohol ya apalagi sampai ke prostitusi dan sebagainya itu adalah kemudorotan yang harus dihilangkan. Kenapa? Dasarnya juga nanti di surat Al-Ma'idak ayat 110 terkait dengan Jadi ya kalau kemungkar nanti harus kita ini harus kita hilangkan walaupun caranya tentu saja beda caranya itu mungkin ada yang bertahap ada yang hanya dengan ucapan dengan lisan dengan tindakan atau mungkin juga apa dikatakan itu ya walaupun hanya dengan lebih kolbi wazalika ad-abulima Jadi ad-doror termasuk dalam bidang ekonomi banyak sekali kenapa? Bukan hanya riba sebenarnya kita kan mengenal ada maghrib big night yang paling gampang ada maghrib big night maisir koror riba itu maghrib big berarti ada baik atau batil juga kemudian juga ada ikhtikar ataupun ada ikrah kemudian juga ada kish kemudian nightnya itu ada najas kemudian ada ikhtikar atau ikrah ikrah tadi diganti kemudian ada juga ada goben dan juga ada taddis dan juga banyak sekali istilahnya itu akad transaksi dalam Islam yang memang sifatnya tidak boleh diharamkan misalnya sekarang banyak banget ini kemarin terjadi lagi sempat akun Facebook kemudian juga WhatsApp saya juga WA saya juga di cloning juga jualan mobil lelang kemudian juga di grup WA saya juga ada yang jualan buku padahal penipuan sampai teman-teman ada yang tertipu sekitar 3 jutaan banyak sekali itu namanya jelas itu berjusta berbohong mencuri dan juga penipuan dalam Islam jelas tidak diperbolehkan dalam artian adalah haram dalam usul fikir ada lima ada haram ada makruh ada mubah ada sunnah ada wajib atau halal nah itu ya ad-dororu yuza jadi termasuk ini nanti ke depan ini yang trend terbaru atau trend yang cukup berkembang mungkin teman-teman boleh menjadi pilihan juga yaitu cybercrime cybercrime atau kriminalitas cyber ini apalagi nanti kalau sudah ada metafors dengan dunia mayanya dengan dunia digitalnya wah ini akan banyak sekali kriminalitas di dunia maya sekarang aja belum sepertinya sudah banyak sekali gitu ya termasuk yang korban-korban nanti terutama yang akhwat ini hati-hati kalau mau meng-share dari gambarnya fotonya baik di video ataupun di gambar ini bukan aku nakutin tapi hati-hati saja kalau mau laki-laki sama juga sama 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 aja jadi jangan sembarangan untuk meng-share foto video juga karena kejahatan tapi biasanya yang agak-agak cakep gitu kali ya jadi yang cakep berarti pede hati-hati yang semakin cakep yang cantik yang ganteng berarti perlu hati-hati gitu ya yang mas-masan juga sama juga boleh ya oke baik itu ya jadi tadi kembali ke cybercrime kriminalitas di dunia cyber kemudian juga banyak sekali sekarang itu terjadi termasuk juga hacker yang simpatnya itu divinence ya ini ini sangat banyak sekali gitu ya sangat banyak sekali dan ya betul harus hati-hati kitanya oke itu adalah Abdoro Ruzal kita mulai nanti diskusi yang terakhir yang kelima itu adalah adat itu adalah bisa dijadikan sebagai hukum dalam Islam nah ini ini yang menarik sekali kalau menurut saya kenapa karena dia terkait dengan kebiasaan di masyarakat yang tidak ada larangannya ini jelas sekali dan ini paling banyak sekali digunakan oleh ulama-ulama kita terutama di Indonesia ini dan di banyak wilayah juga sebenarnya itu jadi kebiasaan di masyarakat yang tidak ada larangannya yang boleh berarti misalnya mungkin teman-teman aku ada yang bingung kok di Saudi Arabia misalnya kok jilbame pakai hitam semuanya kemudian di Iran juga sama tapi kalau kita lihat misalnya di Albania atau mungkin di Lubnan di Mesir kemudian di Marokko mereka lebih warna-warni kalau di Indonesia mungkin awal-awalnya banyaknya warna putih warna-warna ini kok beda itu kembali kepada adat hak jadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syari yang tidak ada larangannya itu diperbolehkan itu diperbolehkan pakai-pakai termasuk juga dalam ekonomi misalnya nanti dalam kita ada namanya baik muatoh atau jual-beli tanpa adanya akat kita sudah anggap tidak menggunakan lafat jadi baik muatoh adalah jual-beli yang tidak menggunakan lafat tidak menggunakan sykot lafat kalau kita pergi kampung kalau jual-beli itu misalnya itu ditampinya diterima barangnya ini saya terima kalau dalam misalnya bisa lisan bisa tulisan atau bisa isyarat tapi kalau kita misalnya paling gampang kita kalau sekarang berarti naik grab kemudian naik transportasi online tinggal kita pesen kemudian si drivernya datang kita naik kemudian kalau sudah bayar langsung turun sudah kalau naik angkot di pinggir jalan kita berhentikan berhenti kemudian kita naik sudah naik kemudian naik jalan sampai kemudian kita turun lagi kemudian bayar sudah tidak ngomong apa-apa tidak ngomong pak ini saya bayar sekian ini sekian drivernya saya terima neng tidak seperti itu itu namanya bay mu'atoh sama juga nanti dalam dunia digital dia akan lebih banyak lagi kenapa karena nanti terkait dengan hanya dengan one click or a click itu merupakan isyarat dari si khot atau dari apa yang disebut dengan hijab dan kobul itu terkait dengan al-adam mu'akama banyak sekali tapi ingat dalam al-adam mu'akama ini dia tidak semuanya dari tadi saya sebutkan kebiasaan ada kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syarikat atau tidak ada larangannya kalau yang ada larangannya jelas tidak boleh misalnya kan masyarakat kita kan sudah terbiasa pakai bunga bang itu kan ada larangannya jelas jadi bukan adat yang seperti itu tapi adat kebiasaan tahu ya adat kebiasaan yang tidak ada larangannya yang tidak ada dalilnya yang tidak ada nasnya itu baru diperbolehkan gitu ya itu adalah kaida rekhia asasia oke kemudian selanjutnya adalah oh ini penjelasannya jadi kalau tadi bertanya kenapa sih misalnya al-umur bimakasidiha ini ini dasarnya apa nih oh ternyata ini nih yaitu surat al-azab ayat ke lima ya seperti tadi saya sebutkan bahwasannya yang namanya kaedah itu adalah rumusan ya dari para ulama yang diambil dari al-quran ataupun hadis kemudian dijadikan satu kaedah atau satu formula ya legal maksim tadi ya nah misalnya al-umur bimakasidiha ini adalah dasarnya di al-azab ayat kelima awdhu awdhu billahi minash syaitan yurajim walay s'alaikum junah khun fi ma akhto tumbi walakin walakin ma ta'am badat burukum tidak ada dosa atas mutra kamu khilaf padanya tetapi yang dosa adalah apa yang disengaja oleh hatimu ya jadi mungkin orang bilang gak sengaja tapi padahal hatinya sih dia tahu sengaja jadi lisanya bilangnya gak sengaja tapi hatinya sebenarnya tahu dia itu sengaja berarti itu kembali konteksnya adalah hatinya yang dilihat walaupun dia bilang enggak pas saya gak sengaja gini misalnya aksiden misalnya ada kecelakaan gak sengaja betul itu gak sengaja tapi kalau dia ngebut itu berarti mau sengaja dalam hatinya kemudian juga ini hadis yang sudah sangat mafum sangat masyur dikatakan ini hadis terkait dengan segala sesuatu segala amal itu tergantung kepada niatnya dan seseorang itu akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya wah ini untuk teman-teman penting sekali ini hadis ini jadi mungkin ada pertanyaan sangat basic sangat mendasar dan mungkin akan selalu diulang-ulang kenapa saya kuliah di prode ekonomi syariah kumpulan Jakarta ini gak apa-apa mungkin niatnya wah kayaknya banyak temannya nih kayaknya bagus nih atau mungkin trendnya lagi ke sini lagi ke ekonomi dan bisnis finance gitu ya gak apa-apa tapi kemudian kita perbaiki lagi oke saya kuliah di sini memang awalnya seperti itu tapi sekarang saya akan perbaiki lagi supaya semangat saya itu lebih meningkat bagaimana caranya ya saya akan niatkan belajar di prode ini adalah untuk lillahi azawajallah kalau saya akan mendapatkan kebaikan saya akan mendapatkan masa depan yang bagus itu adalah bonus yang penting saya ikhlas belajar saya akan fokus saya akan betul-betul mempelajari dari kekhasan karakter dari prode ini nah itu namanya inamal akmalu binia jadi niatnya harus diperbaiki terus menerus gitu ya jangan pernah ini ya kalau sekali-kali memang keren di ekonomi syarihan di prode lanjutkan terus ini inamal akmalu binia sedangkan disebut dengan kos dusye muketaronan fi'lihi o kos dul muqar ini li'l fi'li jadi maksud dari segala sesuatu itu dia tentunya terkait dengan apa dengan amalannya dengan fi'lnya dengan pekerjaannya atau juga al-kos dul muqar ini li'l fi'l jadi maksud itu biasanya ya terkait ya memiliki perbandingan dengan amalnya biasa kan kelihatan jadi ketika orangnya semangat banget dari awal sampai akhir kayaknya nih ada emang bagus nih tapi ada juga eh udah semester ini nih semester 4 aduh kayaknya agak kurang semangat nih ya gak apa-apa juga sih gak kurang semangat kita nanti dikasih tau lagi sama temen-temennya eh semangat dong gitu kan kita kan udah pertengahan jalan nih tanggung nih ayo ini lagi belajar lagi ini lagi semangat lagi gitu ya nah ini al-lumur ini dari sisi nasnya dari sisi dasarnya kemudian juga dari sisi istilahnya itu apa dari sisi ayat dan hadisnya nah prakteknya misalnya ya ini praktek dalam bidang ekonomi syariah misalnya saya hibahkan barang ini untukmu selamanya tapi saya minta uang 1 juta rupiah nah ini maksudnya apa nih ya jadi saya misalnya punya handphone gitu ya punya handphone gitu ya nih saya kasih apa namanya handphone saya nih gitu ya tapi apa kasih saya uang 1 juta ya itu berarti kan ya bukan hibah namanya walaupun lapatnya itu hibah gitu ya hibah itu kan pemberian gitu ya jadi contohnya adalah kalau terkantungnya itu ya ini saya hibahkan ya HP saya tapi kasih uang saya 1 juta itu namanya bukan hibah gitu ya bukan hibah kenapa? karena ada permintaan uang maka sebenarnya itu adalah jual beli kenapa? karena niat akan melentukan dari setiap aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan oleh manusia jadi walaupun dia lapatnya itu hibah ngasih gitu ya tapi padahal hakikatnya itu adalah atau niatnya itu adalah jual beli ya nanti kalau dalam islami sosial finance ya zakat infab sodako wakaf itu nanti harus betul-betul dipisahkan dipedakan dalam artian uangnya itu uang wakaf yaudah wakaf saja gak boleh nih ngambil uang administrasi dari wakaf nanti akannya harus dijelaskan zakat ya zakat saja zakat itu berarti untuk 8 asnaf gitu ya kalau sodako infak dengan hibah itu mungkin dia lebih luas jatupannya gitu ya jadi inam al-amalubi niat itu lihat dari niat itu sebenarnya hakikatnya itu seperti apa sebenarnya oke ini praktek bidang ekonomi syariahnya yang kedua al-yakinu al-yakinu la-yujalu bisak al-yakinu la-yujalu bisyakti ya ini dasarnya adalah hadis diwati Ahmad ya terkait dengan tadi yang saya sebutkan dengan sholat ini biasanya kadang banyak ada beberapa ini ya ini hadis jadi ternyata syaiton itu mendatangi salah seorang dari kita itu dalam sholatnya ya kemudian faya pululah kemudian dia berkata atau membisik-bisiki dalam kedalam kedalam diri kita ya ahdasta wala yang seribu khatta ya senau sultan aw ya jidu riha jadi syaitan itu menggoda manusia itu dalam ibadah dalam sholatnya bisa kalau dalam sholat di hadis ini eh kamu udah batal tuh kamu udah hadas tuh katanya maka kita bisa berta'awud kemudian yakin kalau kita memang yakin gitu ya sampai misalnya berhadas itu ya buang angin atau apa mendengar suaranya atau bau itu baru kita yakin bahwa itu adalah memang batal gitu ya itu memang batal baru kita membatalkan tapi kalau belum jangan gitu ya jangan melakukannya nah ternyata tadi al-yakinu la yuzalubi syakhin itu juga ada turunannya ini al-yakinu la yuzalubi syakhin jadi nanti dari lima kaedah ini nanti ada turunannya sampai ke empat puluh gitu ya wah banyak sekali ini yang rahasia kenapa mungkin ada teman-teman yang nanya kenapa ya hukum islam itu dia sangat fleksibel sangat dinamis kemudian dia tidak lekang dimakan zaman gitu ya ya ini jawabannya karena kita punya usul fikih kita punya kaedah fikiyah kita punya makos yudh syariah ya sehingga tidak akan pernah hilang kapan saja dimana saja dalam keadaan bagaimanapun juga jadi misalnya tadi imajinasi kita adalah oh nanti kita pergi ke Mars misalnya gimana nih muslim disana ya seperti seperti biasa akan ada hukum-hukum baru sholatnya misalnya seperti ini kemudian mungkin menghadapnya itu kemana kemudian juga nanti shawfnya puasanya seperti apa semuanya sudah bisa dijawab ya nah ini ini turunan dari kaedah tadi al-yakinu la yuzalubi syakhin ya ini turunan kaedahnya wih banyak banget ternyata dan di buku-buku makanya bukunya tebel-tebel tekan kaedah pikir nanti kalau teman-teman ada yang perlukan nanti boleh hubungi saya saya punya e-booknya cukup banyak ya e-book dari usur pikir dan kaedah pikir terutama yang bahasa Arabnya yang bahasa Indonesia juga ada bahasa Inggris ada satu dua juga nanti boleh hubungi saya ya nanti saya kirimkan lewat email ya mungkin ada perwakilan dari kelas masing-masing nanti boleh saya kirimkan terutama yang bahasa Arab itu bisa jadi nanti referensi ketika menulis skripsi ya ini turunannya tidak saya sebutkan banyak sekali nanti saya akan kirimkan juga ini di mungkin salah satu perwakilan kelasnya di selain saya ini ini juga lanjutannya nah prakteknya ya karena tadi adalah aliyakinulayuzadubishyab ini kaedahnya nomor dua maka ini contoh prakteknya jadi ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli kemudian pembeli ingin mengembalikan barangnya berkata bahwa barang tersebut seharga Rp15.000 sedangkan penjual berkata harga tersebut adalah Rp20.000 ya maka yang yakin itu siapa sebenarnya apakah pembeli atau penjual ya dalam hal ini jelas sekali ya kalau yang namanya penjual kayaknya jarang yang bohong gitu ya eh maksudnya kalau penjualnya ada persisian maksudnya dihomongi ya memang jualnya segitu kalau pembeli karena ada kepentingan atau apa bilangnya lebih lebih murah gitu ya nah demikian juga ketika ada seorang debitur telah membayar utangnya kepada kreditur ya ini konteksnya debitur dan kreditur ya kemudian maka debitur membayar lagi utang debitur atau sangka bahwa utang belum dibayar oleh debitur maka wakil dari debitur bahwa meminta pembalikan uang yang dibayarkannya karena pembelikan di dalam tas dasar persangka yang jelas salahnya itu menyangka bahwa utang yang belum dibayar itu oleh debitur jadi ketika ada utang-piutang kemudian sudah dibayarkan gitu ya selesai tapi kemudian ada perwakilan dari debitur misalnya mungkin ada yang meninggal baru waktu dibayar tapi karena ahli warisnya itu ini akhirnya belum dibayar kemudian dibayarkan kembali maka ketika dibayarkan kembali kemudian sudah yakin bahwa sebelumnya sudah dibayarkan maka pihak yang punya utang ini dia boleh apa namanya debiturnya ini boleh meminta kembali uang yang tadi untuk pembayaran karena memang sudah dibayar sebelumnya nah ini praktek dalam bidang ekonomi syariah tentu saja oke nah ini yang tadi saya sebutkan Al-Masyok Kota Tajibu Taizir ini terkait dengan apa Al-Baqarah 286 ini sering kita dengar juga ya la yukalibullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa alaiha maktasabati ayat 2 terakhir dari surat Al-Baqarah ini la yukalibullahu nafsan illa usaha Allah tidak membahani seorang melihat sesuai dengan kesanggupannya ini juga penting juga untuk teman-teman semuanya mungkin diantara teman-teman juga ada yang melihat temannya yang lain kok ini begini temannya yang lain kok begini ya masing-masing orang punya masalah punya problem punya juga latar belakang ya punya juga mungkin background yang berbeda sehingga ya masing-masing punya punya karakter lah ya artinya masing-masing itu punya punya permasalahan sendiri sehingga gak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain masuk ke dalam kata-kata bijak gitu ya you are different with others gitu ya jadi anda itu adalah seorang yang berbeda dengan orang lain ya jangan sekarang juga jadi jangan dibandingkan gitu ya jangan dibandingkan gitu ya karena ya tadi Allah SWT membebani seseorang itu sesuai dengan kemampuannya gitu ya jadi mungkin Alhamdulillah disini mungkin ada yang dikasih anugrah wajahnya ganteng wajahnya cantik itu adalah anugrah gitu ya jangan sampai menjadi musibah ya caranya bagaimana ya dengan menjaga baik-baik gitu ya kemudian ada juga mungkin yang dikasih mungkin dari sisi face-nya dari sisi mungkin fisiknya mungkin tidak terlalu indah ya di mata manusia tentu saja ya kalau di mata Allah SWT semuanya indah nah itu juga adalah sebenarnya adalah anugrah gitu ya sehingga kemudian kita tidak boleh melihat orang lain sama dengan diri kita atau menganggap diri kita sama dengan menyamakan dengan orang lain dan juga bersikap ah saya juga bisa begini kok kamu gak bisa tidak seperti itu ya atau mungkin ah kamu gak bisa itu sih pulangannya bisa tidak boleh seperti itu karena masing-masing punya beban punya tanggung jawab punya latar punya permasalahan problem yang berbeda-beda sehingga tadi ya muslim di Indonesia akan berbeda dengan teman-teman saudara-saudara kita muslim yang ada di Singapura ya kemudian muslim yang ada di Australia di New Zealand dia akan berbeda dengan muslim yang ada di USA atau mungkin di UK dia akan berbeda maka kadang hukumnya itu akan berbeda juga maka dikatakan jadi hukum ya fatwa itu dia akan dinamis mengikuti perkembangan zaman waktu tempat dan juga keadaannya nah ini nanti yang disebut dengan apa dengan demikian juga nanti masuk juga ke surat Al-Hajj ayat ke-78 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan untuk kita agama suatu kesempitan wah ini ini penting sekali nih tadi saya udah sebutkan di awal ya jadi jangan sampai ya kita nih sebagai muslim mahasiswa prodi ekonomi syariah ini ya jangan sampai itu apa ya ngerasa kok menganis banget ya kok kayaknya kayaknya beban banget nih gitu ya kalau disini seolah gak ada mungkin nanti sampaikan ke teman-teman mungkin yang akhwat gitu ya bahwa memakai hijab itu dia bukan beban loh gitu ya memakai hijab itu ya ya memang pertama kewajiban kedua juga menjaga diri gitu ya jadi gak ada yang courage tidak ada yang bikin susah bikin sulit gitu ya termasuk juga nanti jelas ekonomi syariah ya kok ini ribet banget sih riba aja diharamkan kan bunga yuk biarin aja lah gitu kan nah tidak seperti itu konteksnya sangat luas bukan hanya haram dari sisi pikir tapi juga terkait juga dengan kemaslahatan dan juga keadilan distribusi dan ekonomi yang ada di masyarakat oke nah itu nanti disebut dengan apa apa courage ya jadi masyarakat ini terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan agama ini syariat ini ekonomi syariah ini sebagai sesuatu yang kesempitan kesusahan kesukaran tidak seperti itu ya kenapa karena segala yang menyusahkan yang menyulitkan ini mestinya dia akan mendatangkan kemudahan yang ini dihilangkan kemudian yang kemudahan yang dikedepankan ini yang nanti masuk ke dalam fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional dari Syariah Nasional terkait dengan manhajnya yaitu metodenya yaitu memudahkan ya siru walatu as siru ya mudahkanlah jangan dipersulit khususnya terkait hal-hal yang sifatnya apa yang diperbolehkan nah ini kaedah turunannya banyak juga idadoh kol amruk iptasaha sama juga jadi suatu perkara sempit misalnya lagi jalan misalnya lagi traveling ke mana ya ke Eropa misalnya gitu ya kemudian aduh disana kayaknya susah banget nih ini ya cari makanan yang halal gitu ya walaupun sekarang udah banyak di Singapura di Minyariti Mesin juga sudah cukup banyak sebenarnya nah tapi ada suatu yang sempit misalnya oh sholatnya gitu sholatnya gimana susah nih oh yaudah berarti nanti sholatnya bisa dijama di misalnya di hotel misalnya gitu ya dan seterusnya selama yang tidak sampai yang mengharamkan yang halal ini kaitan turunannya kemudian ini terkait juga masih kaitan turunannya banyak sekali nanti boleh saya kirimkan oke kemudian ini prakteknya jadi misalnya seseorang itu pinjem barang ingat ya pinjem itu ada area ada iaroh area atau iaroh kemudian juga ada ijaroh beda ya oke jadi ada misalnya seseorang itu pinjem barang punya orang yang dikenalnya kemudian barang tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya ukurannya atau diganti dengan harga barang yang tersebut dengan harga di pasaran ya kan kalau memangnya kita misalnya minjem apa ya minjem handphone misalnya tiba-tiba mungkin gak sengaja gak sengaja kita jatuh rusak gitu ya atau mungkin ya kodal-kodal misalnya hilang gitu kan masa kita harus nyari-nyari sampai ini ya gak mungkin itu akan menyulinkan maka dalam hal ini berarti apa ya yaudah berarti diganti dengan ini yang sama ini yang sama dengan pertinian sebelumnya karena memang tidak ada unsur kesengajaan contohnya juga penjual boleh menjual kembali karung beras tempat beras karena karung itu mengikuti kepada beras yang dijualnya ini juga masuk ke dalam masyakoh gitu ya jadi ya namanya kalau kita jual beras karungnya otomatis sama karungnya walaupun gak disebutkan karena tempatnya itu ngikutin kecuali kalau sekarang ya di beberapa minimarket itu kalau belanja itu apa dibilang itu pak karungnya 5 ribu atau 2 ribu karung lagi plastiknya gitu ya itu berarti lain lagi gitu ya nah harusnya sih ya masuk disitu itu kembali ke kebiasaan kembali ke masyakohnya kemudian ada ad-doror yuzal ini terkait dengan la-doror wa-la-biror hadis riwayat dari imam akhmad ibn wajah dan juga tohbroni terkait dengannya semua yang memudorotkan itu kita tidak boleh la-doror ya tidak boleh memberikan bahaya untuk diri kita sendiri dan juga orang lain la-doror wa-la-biror oke jelas sekali ini ya terkait dengan apa kemudorotan kaedah turunnya banyak sekali ya jadi misalnya kemudorotan membolehkan hal-hal yang dilarang nah contohnya boleh mengkap atau menghukum pelaku pornografi untuk menyelamatkan keturunan ya ini kan jadi ya kenapa karena menangkap maksudnya ya jadi ya pornografi dengan pornografi itu kan ya motorotan itu terlalu banyak sebenarnya gitu dan itu sudah tidak terhitung sudah tidak terhitung ya riset-riset yang menunjukkan itu sangat banyak sekali kemudian juga kemudorotan juga tadi jadi seorang dokter jadi kan kemudorotan ya atau mungkin kesempitan kedaruratan itu diperbolehkan ya diperbolehkan tapi kemudian juga ada apa sekedarnya saja misalnya misalnya seorang itu mungkin tersesat di kutan atau di apa kemudian yang ada minuman itu homer misalnya dia minum ya untuk agar dia hidup saja bukan untuk sama sama juga terlalu jauh ya imajinasi misalnya seorang dokter laki-laki dokter kandungan banyak banget dokter kandungan laki-laki nah dokter kandungan laki-laki kemudian memeriksa seorang perempuan yang hamil misalnya atau mau melahirkan gitu ya ya dia misalnya melihat auratnya itu ya seperlunya saja gitu ya seperlunya saja itu ad-dorurotu tukadiru biqadariha ya jadi seperlunya saja ya kalau emang tidak perlu menyentuh ya tidak perlu menyentuh dan seterusnya nah termasuk juga masuk disini adalah ad-dorurotu yuzul biqadari kemudian setolak dalam batu-batas yang memungkinkan jadi kebijakan dalam ekonomi agar rakyat tidak kelaparan sekarang lagi agak tren-tren tentang BBM dan lain sebagainya ini juga perlu riset nih mendalam nih sebenarnya seperti apa sih sebenarnya jangan juga kita termakan oleh isu di media massa di media setang media elektronik gitu ya ini yang benar itu seperti apa sebenarnya sih bagaimana harga minyak dunia kemudian juga bagaimana sebenarnya kebijakan dari kenaikan BBM kemudian juga dampaknya seperti apa kemudian solusi yang ditawarkan dengan BLT itu seperti apa wih ekonomi banget ini pokoknya ya jadi teman-teman harus bisa memahaminya kemudian yang penting juga ad-dorur jadi kemudian jadi kemudian tentu tidak boleh dihilangkan dengan kemudian misalnya lagi jalan tiba-tiba ada anak muda lagi pada teler nih kemudian kita langsung bilang wih gak boleh tuh mabok-mabokan haram kita langsung dipukulin wah itu gak boleh seperti itu gak boleh termasuk juga sama misalnya ke orang tua kita Pak ini kan riba bunga bang itu kan riba Pak gak boleh nih haram nih langsung uang jajahnya dikurangi wah ini gak tepat maksudnya gak tepat itu perlu tahapan dan perlu juga etika gitu makanya kemudurotan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudurotan yang lainnya jadi kita nahi mungkar kita mencegah kemungkaran itu tidak boleh nanti mengunculkan kemungkaran yang lainnya tidak boleh itu tadi kan wih kamu mabok-mabokannya kita langsung dipukulin gitu ya gak boleh seperti ini sama orang tua juga sama tidak boleh jadi perlu adanya etika adab dan juga tahapan step by step dalam kamar ma'ruf nahi muka oke ini keadaan turunannya banyak sekali ya nanti boleh dibaca karena materi kita kan sebenarnya lebih fokus ke tematik ya nanti kita akan tambahkan insyaallah nah perhatian bidang ekonomi misyariah ini tentu saja ya ikhtikar kemarin ada gak yang nimgun ikhtikar apalah sudah gak ada yang ini gitu ya gak ada tapi ikhtikar disini sebenarnya konteksnya bukan hanya apa ya bukan hanya yang biasa-biasa bukan hanya BBM kemudian mungkin juga apa ya kayak beras atau mungkin kebutuhan pokok utama tidak seperti tapi nanti interpretasi itu dia lebih luas lagi jadi semua kebutuhan masyarakat misalnya listrik ya termasuk juga pulsa kita pulsa ini sebenarnya ya perlu disyarkikan gitu ya perlu disyarkikan kita gak tahu nih ini banyak banget promonya tapi ternyata banyak bohongnya juga gitu ya yang ternyata pada mahal buat saya sih ya kalau buat teman-teman gak tahu nih apa sering pakai wifi dari orang tuanya dari orang tuanya sebagian gitu ya tapi harusnya kerasan juga termasuk jika saya keluar ngisi bensin lumayan juga nih kalau di bensin masih 10 ribu gitu ya tapi kalau di portal lain kalau di sejaran 12,5 lumayan juga nih kerasa juga ini untuk teman-teman aja untuk teman-teman biar nanti orang tua juga orang tua mungkin ada beberapa gak semuanya sih ya mungkin ada agak-agak kerasa nih ini barang-barang naik semuanya nih mungkin mamanya ibunya nih yang banyak komentar di rumah mungkin gimana nih berarti harus lebih hemat nih ini larangan menimbun kemudian melarang tidak konson banyak yang penting misalnya mempilotkan suatu perusahaan yang menyalakan para nasabah ini juga belum dilihat lagi kemudian juga terkait dengan gaji untuk biasa pengajar Al-Quran agama dan sebagainya kemudian juga jual-beli objek yang dijual ya telah wujud akan tetapi demikian lancaran transaksi boleh menjual barang yang belum murugud yang telah ada ini nomor 4 ini masuk ke dalam baik salam atau apa ya disebut dengan dropship bisa juga jadi kita menjual baik salam ya menjual sesuatu yang yang belum ada tetapi kemudian spesifikasinya itu dia sudah sudah jelas kemudian juga tadi contohnya makan-makan halal bahwa tidak ada makan halal yang lainnya sama juga makanan minuman mungkin yang lainnya atau mungkin ketika diikrah ketika dipaksa kita itu diluar dari tujuh menghormatkan harta tanpa ada manfaatnya termasuk juga di dalamnya juga oke ini praktek yang last kali al-adat di dasarkan juga kepada ayat dari Al-Quran dan juga hadis yang ayat adalah ini di surat Rum dan juga di surat Anissa terkait dengan nanti dan pergaulah mereka dengan cara yang patut jadi ini perintah kepada seorang suami untuk untuk apa ya untuk berinteraksi untuk menyikapi untuk berkeluarga dengan istrinya itu dengan pasangan itu dengan cara yang baik kemudian juga hadis riwayat Ahmad maro'al muslim wa nakhasanan bahwa inda Allah hiasan maro'al say'an bahwa inda Allah hiasan wahu ahmad jadi yang dianggap kaum muslim itu dianggap baik maka baik pula menurut Allah dan apa yang kaum muslim yang kaum muslim yang anggap buruk maka buruk pula menurut Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam konteks sebenarnya kesepakatan misalnya orang tahu kok masyarakat itu tahu bahwa bang keliling atau mungkin bunga itu menjerat kok riba itu menjerat orang juga udah tahu itu berarti ya berarti memang disya Allah juga memang seperti itu artinya memang buruk memang tidak baik ketika itu memuturutkan manusia bersina ya lalu bila orang juga udah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan aturan agama dan juga fitrah manusia jadi al-adam haqqamah al-adat haqqamah itu ini adat kebiasaan dapat dijadikan tutupan hukum terkait dengan ekonomi bisnis dan keuangan syariah ya misalnya ini kaedah turunan juga cukup banyak ya terkait dengan kaedah pikiannya ini juga masih terkait dengan apa al-adam haqqamah jadi arti haqqamah ini ditinggalkan karena adanya petunjuk arti menurut ada misalnya banyak sekali kalau kita bilang misalnya daging daging itu bisa daging sapi bisa daging ayam kemudian kalau dalam al-alakor itu cuma lahmatorian daging yang segar karena disitu adalah ikan oke peraturan dalam bidang ekonomi syariah ini tadi misalnya dengan sorp atau foreign exchange sebenarnya ya pertukaran bukan jual beli balut asing ya tapi transaksi kurs mata uang ya transaksi tersebut diadministrasikan sampai dua hari jadi kalau kita di pasar uang termasuk juga sebenarnya di pasar modal juga jadi di pasar modal itu walaupun kita sebutnya adalah ya dan biadin atau cash tapi faktanya ya bahwa pengurusan administrasinya itu adalah dilaksanakan biasanya tiga hari jadi dua hari setelah hari ini ya ini juga disebut dengan apa tetap ya para ulama menyebutnya itu dengan jahitan artinya dengan cash walaupun faktanya adalah dilaksanakan tiga hari gitu ya nah kemudian juga seorang yang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain dalam miliknya tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal harta tersebut ya jadi ini juga ketika mengaku tapi penelitian tadi gak tahu dari mana itu juga menunjukkan kebiasaannya berarti bukan punya dia ya demikian juga jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh si pembeli serta sekaligus penyerahan barang dan penerimaan uang oleh si penjual ya akan tapi apabila si pembeli sudah menyerahkan uang muka maka berdasarkan kebiasaan akan jual beli itu telah terjadi dan penjual jadi bisa mengatakan jual belinya meskipun harga barang naik ya ini biasa dengan down payment atau uang muka gitu ya ketika ada uang muka otomatis dia akan ada apa semacam ya tasor jadi ketika misalnya saya beli rumah gitu ya kemudian saya kasih DP gitu ya nah berarti DP itu sebenarnya otomatis masuk ke dalam harga dan akannya sudah terjadi ketika harga naik otomatis ya saya gak bisa artinya gak bisa dong harganya ikut naik lagi karena kan sudah disepakati termasuk juga penyerahannya itu juga sama juga oke ya ini terkait dengan bagaimana sebenarnya kaedah terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah oke kemudian saya juga punya materi ini sebenarnya terkait dengan kot ya rahan kawalah dengan kawalah ini juga masuk ke dalam pembahasan tentang ini sebenarnya tentang apa tentang di kaedah dan musuh fikir tapi saya akan lebih senang masih ada waktu cukup panjang sebenarnya masih 45 menit tapi nanti saya akan batas 30 menit untuk we can discuss kita bisa diskusi bersama terkait dengan ini oke terima kasih untuk absensinya ini ya oke terima kasih untuk ini bagian akademiknya oke saya akan bagi masa bagi waktu untuk teman-teman soalnya untuk yang bertanya boleh langsung atau mungkin di chat room juga boleh ya tetapi yang saya inginkan adalah semuanya bisa bertanya secara langsung dan saya kasih waktu nanti kalau tidak ada yang bertanya berarti gantian saya yang nanya berarti oke saya akan stop share dulu kemudian kita akan diskusi oke langsung nanya ilham ya luar biasa sekali ini saya langsung jawab dulu ya terima kasih jadi mungkin kalau tergantung orang yang beda-beda ada yang suka langsung ngomong saya persilahkan juga waktu kita 30 menit sangat panjang termasuk juga materinya materinya mungkin kita akan tambahkan materi yang fix untuk hari ini nanti kita akan tambahkan untuk kita akan kita akan tambahkan untuk kita akan sajikan juga nanti di pertemuan yang kedua karena kelas besar saya kalau salah dua kali ya oke terima kasih untuk ilham alivian oke terima kasih ya nanti saya catat ini nama-namanya yang bertanya ini jadi bagaimana usul fikih menjawab persoalan atau problematika yang baru pada masa ini khususnya di bidang perekonomian sehingga usul fikih punya relevansi dengan adanya kegiatan ekonomi dan dapat mengetahui akar permasalahannya wih luar biasa sekali terima kasih untuk ilham jadi bagaimana usul fikih menjawab jadi begini usul fikih itu adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana cara menetapkan hukum di dalam islam sehingga kemudian usul fikih akan merujuk kepada al-quran kepada hadis kemudian kepada juga kias kemudian ijma kemudian istislah kemudian istishab kemudian kauluh sahabi kemudian syar'umang koblana sampai kepada syadudhari'ah nah dasar masodir hukum dasar atau sumber hukum dan dalil hukum dalam islam inilah yang menjadikan usul fikih itu menjadi tool menjadi alat yang dia komprehensif lengkap dan sangat memungkinkan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada ilmu usul fikih sendiri karena tadi ada kata-kata maslahat dan maslahat itu dia tool-nya lagi skalanya adalah logis sistematis dan empiris sehingga sangat memungkinkan dia itu berkembang mengikuti perkembangan zaman kapan saja dimana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga sampai adanya metaverse sampai adanya cryptocurrency sampai adanya nanti dunia 4 dimensi atau mungkin ke 5 dimensi sampai teknologi 6G sampai ke 10G nah itu sangat sangat mungkin bukan sangat mungkin lagi pasti bisa menjawab persoalaannya jadi relevansinya tentu saja karena aktivitas ekonomi itu adalah terkait dengan aktivitas manusia dan disana tidak lepas dari dimensi hukum boleh tidak boleh haram makruh mubah sunnah wajib atau halal maka usul fikir dia akan terus relevan misalnya saya mau bagi contoh sesuatu yang baru yang paling banyak tapi karena ekonomi syariah itu tidak dilaksanakan dan juga faktor atau aktor-aktor dari ekonomi itu tidak menjalankannya maka yang muncul sering sekali itu adalah penipuan baik itu goror penipuan tadlis kemudian juga ada goben juga ada juga najas teman-teman semuanya pasti sudah familiar dengan e-commerce 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 tahu kita sudah tahu ada Lazada ada Tokopedia ada Sopi dan sebagainya coba nanti disitu kita analisis mana yang disebut dengan koror mana yang disebut dengan goben mana yang disebut dengan tadlis mana yang disebut dengan najas itu dipelajari disitu walaupun yang paling banyak biasanya itu adalah personal misalnya di facebook misalnya bukan facebooknya sebenarnya atau di whatsapp sekarang ini dimana mereka menjual barang saya beberapa kali kena tipu juga pengalaman kena tipu juga dari mulai yang koror ada koror yang ringan saya beli buku ternyata bukunya itu gambarnya tebal padahal tipis itu berarti tadlis tapi ringan masih bisa dimaafkan ketika saya beli lagi buku ternyata bukan buku original tapi buku bacakan ini sudah kebohongan ini sudah dusta bohong tidak boleh sebenarnya ketika saya beli barang satu benda bilangnya mini pc tapi ternyata pas dilihat itu adalah seperangkat alat tukang itu kebohongan luar biasa itu di facebook pas saya lacak sudah tidak ada lagi kemarin yang tadi saya cerita baru lagi saya buat grup literasi kemudian ternyata ada yang masuk toko bookstore toko buku menawarkan harga lebih murah sampai kemudian karena teman itu percaya dengan saya saya yang buat grupnya sampai bayar 3 juta lebih akhirnya ternyata bohong juga bilang bukunya itu akan dikirim tapi ternyata gak bisa dihubungi lagi ini terjadi dan kemudian teman buat grup lagi ternyata dia masuk disitu juga di grup whatsapp banyak sekali juga makanya perlu hati-hati nah ini ini kenapa berarti itu gimana ya jelas lah dalam islam itu kebohongan itu dusta kemudian juga itu adalah ya penipuan ya penipuan berarti ada tadlis tadlisnya sifatnya itu golat atau berat gitu ya dusta bohong kemudian juga menipu kalau bagaimana menipu ya jelas lah menipu hukumnya haram tidak diperbolehkan jadi bagaimana jawab persoalan tadi punya usul pikir memiliki mekanisme yang sangat detail dengan tool skala alat yang sangat lengkap sehingga apa bisa menjawab semua permasalahan dari awal sampai akhir dari akar hingga ke ujung rantingnya gitu ya jadi akar permasalahan juga harus kita tahu juga nanti makanya ditambahin dengan kita tidak bisa nih teman-teman misalnya udah tahu sulfi gini ya udah paham gini-gini udah tahu persis tapi ketika ternyata dia menghukuminya itu tidak tepat nah ini berarti nanti harus didukung oleh ilmu metode penelitian tadi yang saya sebut dengan datanya misalnya kita bilang ya kita karena ini akademik kita sebutkan produk misalnya gopay gopay itu kalau uang kita disiman di sana kemudian kita pakai kemudian sama orang gopay itu dipakai berarti jadinya court nah ketika court berarti kita tidak boleh mengambil tambahan berarti kita tidak boleh mengambil bonus dong kita tidak boleh mengambil misalnya itu ada promo-promonya itu berarti nanti termasuk haram atau mungkin ketika kita beli gofood tapi belinya itu tidak pakai gopay misalnya beli gofood kemudian si abangnya drivernya itu dia beli dulu pakai uang dia oh itu kan jadi court nah ketika court kemudian kita makanannya sampai ke kita kemudian kita bayarkan dengan lebih itu berarti riba juga dong karena ada court ada dain ada pinjaman kemudian ada ziada nah ini maksud saya itu didetailkan betul-betul hakikatnya sebelum kita menggunakan usul fikirnya jadi tidak sembarangan jadi oh ini berarti tidak boleh dong ini sudah dulu hakikatnya diperiksa dulu betul atau tidak jadi perlu adanya ilmu tadi riset yang mendalam ini valid belum ini betul tidak seperti ini jangan-jangan berbeda jangan-jangan mungkin ada tulisannya misalnya ya kayak ini aja misalnya kalau yang suka jalan di dekat-dekat pasar atau di pinggir jalan itu anggur 15 ribu gitu kan murah banget ya 15 ribu ternyata pas dekat-dekat ditulisin di bawahnya setengah kilo gitu ya nah itu sebenarnya juga itu horror juga itu gak boleh sebenarnya gitu ya atau kalau di depan-depan di merupakan diskon 90% plus 10% habis dong gitu ya 90% plus 10% habis sebenarnya gratis padahal gak seperti itu itu juga itu horror juga gak boleh ya kalau di zombie itu kalau di e-commerce itu kalau mamanya dia bilang yang beli itu udah sekian misalnya nih mungkin teman-teman ada yang suka penasaran gak nih biasanya nih ini cuma 1 rupiah atau 1000 rupiah kita tungguin gitu sampai jam 12 malam gak taunya baru mau klik doang itu udah habis ya itu juga saya beberapa kali gitu ya nyobain ternyata ini kebohongan gak boleh nih gak syari gitu ya nungguin sampai ini gitu ya atau mungkin banyak juga di e-commerce itu barangnya pas pesen bilangnya ada tapi pas ketika sudah transfer nih ternyata gak ada saya beberapa kali terakhir saya beli buku sampai 3 kali kalau gak salah itu akhirnya dikembalikan lagi di Tokopedia itu ya ini aja sih apa namanya tidak syari aja gitu ya oke terima kasih untuk ilham nanti boleh langsungnya kalau belum dijelas kita datang lagi ke yang kedua dari Ibrahim Isnaizar terima kasih bagaimana penerapan terkait kaedah pikir hukum asal muamalah adalah halal kecuali dari menghadapkan dalam kehidupan sehari wah ini mantap sekali nih ya al-aslu fil muamalati al-ibaha illa madala dalil al-al-tahrim gitu ya jadi hukum asal dari apa jadi ibadah sih al-aslu fil muamalati al-ibaha illa madala dalil al-al-tahrim ya jadi hukum asal dalam muamalah itu adalah halal boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya ya ini kaedah ini adalah kaedah yang pokok yang ini biasa banyak digunakan oleh fatwa DSN MUI tapi kemudian memang juga perlu hati-hati dalam menggunakannya pemahamannya simple sederhana gampang saja jadi bahwa ya hukum asalnya semuanya itu boleh kecuali kadang kalau orang ada kecuali kadang-kadang agak susah gitu orang itu ya jadi semua hukum muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya gitu ya bahasa lainnya berarti ya muamalah itu boleh kecuali kalau ada dalilnya jadi kalau dalam prakteknya mungkin bisa aja oke oh saya mau berjudi kan hukumnya boleh gitu ya tapi kan ada larangannya ya inna makhramah alaikumul may tata wadamah walakmalumah fuzil liqir wal maisir ada maisir disitu berarti gak boleh ada dalilnya nih gak boleh gitu ya kemudian bunga bang ada gak sih ya ada lah wahalallahul wabai'a riba riba itu adalah bunga bang itu adalah riba merujuk pada fatwa DSN fatwa MUI berarti gak boleh gitu ya nah berarti semua hal boleh kalau ada larangannya berarti harus belajar nih mana saja ada yang ada larangannya mana yang diharamkan nah misalnya jual beli ya jual beli itu ya boleh gitu ya tapi kalau yang dijual misalnya obat-obatan terlarang ya jadi haram narkoba misalnya ya jadi haram ya kemudian atau mungkin jual beli mohon maaf inna tu gila ya misalnya jual beli oh gambar nih gambarnya itu mungkin yang gak bagus gitu ya ya gak boleh gitu ya mungkin kalau dulu gambarnya Gozali mungkin ya masih mending lah gitu ya gak ada kaitan ini pasti ada seninya mungkin gitu tapi kalau gambarnya itu yang tidak bagus ya tidak boleh gitu ya kemudian utang duit utang duit ya boleh cuma kalau yang gak boleh itu kalau ada tambahannya apalagi dengan ada janjinya kemudian kredit kredit ya boleh gak ada masalah gitu cuman kalau kemudian ketika tidak bisa bayar di denda nah itu ya gak boleh dendanya itu karena mendolimi gitu ya kemudian jalan-jalan ya boleh gak ada masalah gak ada alas gak ada harapannya jalan-jalan tapi kalau jalan-jalan misalnya itu ke Moskow ke kasino gitu ya ya kalau jalan-jalan masih boleh juga sih boleh juga cuma jalan ngeliat ya gak apa-apa kalau main baru gak boleh disitu misalnya atau mungkin yang deket aja lah ke Genting Highland ya di Malaysia misalnya atau mungkin ke Orchard Walk dari Singapur gitu ya atau mungkin ke mana tuh tempat kasinonya Singapur disana oh pengen tau nih bedungnya liat ke atas kolam renang yang kolam atas gitu ya ya boleh aja gitu tapi kemudian ketika disitu ternyata wah coba-coba ah gitu wah gak boleh disitu jadi hukum asalnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil ada dalil nih ada ayat Al-Quran atau hadis atau perkataan ulama yang mengharamkannya atau memakruhkannya atau mungkin membencinya gitu ya misalnya wah saya pengen jalan-jalan misalnya karena anak gunung nih biasanya wah pengen ke Himalaya gitu ya hukumnya mubah sih boleh juga gak ada masalah mau ke puncak Himalaya ke Nepal kemana tapi kalau ternyata melihat fisiknya mungkin kurang kuat gitu ya kemudian juga khawatir disana banyak ya itu menjadi gak haram sih itu bisa jadi menjadi makro artinya dibenci kalau pergi ke sana tapi kalau misalnya perempuan sendirian ke sana gitu gak ada temannya ya bisa jadi menjadi haram juga karena motorotnya itu lebih banyak gitu ya atau mungkin ya ada olahraga-olahraga yang sifatnya apa ya yang menguji adrenalin misalnya nah itu kalau hukum olahraga kan boleh gitu ya hukum olahraga boleh tapi kalau olahraganya misalnya misalnya akhwat perempuan ada yang renang pakai pakaian renang ya jadi haram lah apalagi kalau yang dilihatnya yang dilihatnya laki-laki termasuk juga mohon maaf nih misalnya ada Miss World gitu ya Miss Universe gitu ya Miss Indonesia gitu Putri Indonesia nah kalau yang yang gak itu ya ya gak syari lah gak boleh gitu ya hukumnya padahal kalau untuk apa ya untuk kecerdasan untuk apa misalnya perlombaan ya boleh tapi kalau perlombaannya ternyata tidak sesuai dengan syari ya itu menjadi tidak boleh jadi simple saja mudah jadi semuanya boleh sampai ada larangan bagaimana kita larangannya kita baca kita belajar kita mungkin lihat di video dan lain sebagainya oke terima kasih untuk Ibrahim Snezhar dan saya akan print screen dulu nih biar nanti saya gak lupa yang pertanyanya berikutnya saya persilahkan untuk yang mau bertanya ya dipersilahkan baik secara langsung ataupun ini ya ataupun nanti mungkin pakai tulisan juga boleh juga saya akan print screen dulu kemudian kayaknya saya perlu bantuan dari ketua kelas untuk mengabsen untuk mengabsennya karena ini kan ada 71 orang gitu ya nanti ketua kelasnya boleh absenkan kirim saya jadi yang dikirim yang ini aja yang tidak hadir saja jadi gak banyak boleh minta bantuannya untuk yang bertanya oke saya persilahkan untuk yang bertanya secara lisan atau langsung tepat dulu silahkan saya izin bertanya pak ada yang mau bertanya silahkan ya oke terima kasih sambil menunggu nanti gak usah malu-malu ya nanti karena ini banyak gitu ya saya jauh dapat yang putri anggar ini melengkapi tadi ada laki-laki dua ada perempuan satu ya bapak saya izin bertanya mengapa kaedah pikir sangat penting dalam pengaplikasian hukum islam kontemporer baik jadi begini pemahaman seseorang terhadap Al-Quran terhadap ayat Al-Quran dan juga hadith kadang tidak sampai kepada level mujtahid atau kepada level mufasir ya sehingga kemudian para ulama ya mem-breakdown rumusan-rumusan kaedah-kaedah atau formula-formula yang ada di dalam Al-Quran dan hadith ke dalam sebuah kaedah ke dalam sebuah apa rumusan atau formula sama lah ya kalau di fisika biologi ke formula sehingga itu akan memudahkan ya masyarakat awam orang-orang kaum muslimin itu untuk bisa memahami oh ternyata Al-Masyakoh Tajribu Taizir ya ayatnya mana nih oh baru nanti di level berikutnya baru dicari ayatnya oh ternyata adat kebiasaan itu boleh loh misalnya yang akhwat nanti kalau pas nikah pengen pakai pakaian tradisional misalnya ada yang Jawa ada yang Sunda ada yang Padang ada yang Sumatera Utara ada Sulawesi Papua oh ternyata boleh pakai pakaian tradisional tapi tetap syarih juga tetap memakai hijab juga ada banyak juga mungkin atau mungkin wedding party itu pengen yang beda pakai mungkin gaya-gaya Star Wars atau apa atau mungkin kayak tradisional Chinese atau Korean fashion baju-baju Korea gitu ya ya boleh gitu ya boleh ya enggak dinarang disitu selama dia juga tetap menutup auratnya gitu ya oke kemudian fokus ke pertanyaan kenapa penting yang pertama tadi adalah karena ya tidak semua umat Islam itu memahami bisa memahami secara langsung kepada teks Al-Quran dan hadis sehingga dia perlu adanya bridge perlu adanya jembatan untuk sampai kepada ayat Al-Quran melalui kaedah fikriah itu yang pertama yang kedua adalah agar memudahkan juga kaum muslimin dalam menerapkan berbagai hukum menetapkan berbagai hukum yang ada dalam berdasarkan satu kaedah saja sehingga dia tidak perlu mencari ayat Al-Quran atau hadis atau ijtihad-ijtihad yang yang lainnya sehingga dia bisa menjadi oke satu oke kaedah ini saja Al-Mashakal Tajribut-Taisir kemudian nanti turunannya tadi yang ada empat puluh yang ketiga adalah terkait dengan banyaknya permasalahan baru yang tidak tercover secara detail di dalam Al-Quran dan hadis tidak jadi saya ulang lagi yang ketiga adalah tidak semua permasalahan detail itu tercover ada di dalam Al-Quran dan hadis sehingga diperlukan adanya rumusan yang lebih detail membahas secara secara spesifik masalah tertentu nah itu ya sehingga ini memungkinkan untuk pengembangan dari kaedah fitia yang khusus bidang ekonomi atau muamalah ya ekonomisnya dan ternyata sudah banyak juga ada satu penulis dari Pakistan beliau menulis tentang kaedah fitia ekonomi syariah jadi dia sudah dispesifikan dan kalau kita lihat di Google banyak sekali itu jadi kaedah-kaedah yang awalnya di hukum Islam muamalah dispesifikan kok ini loh yang di dalam ekonomi syariah terus nanti dalam konteks Indonesia di level yang lebih tinggi bisa jadi seseorang itu membuat sebuah kaedah baru kaedah baru misalnya tadi bahwa masyakohnya misalnya orang-orang kedalaman di Papua itu masih membolehkan untuk menggunakan perbankan konvensional misalnya seperti itu termasuk juga mungkin ketika seseorang itu akan meninggal dunia ketika dia tidak apa namanya makan dan makan itu dapat uang itu dari misalnya bank keliling ya dia boleh gitu ya tapi bolehnya untuk itu saja bukan untuk yang lainnya ya termasuk nanti juga hal-hal yang sifatnya itu misalnya kita pergi ke misalnya Korea misalnya ya atau mungkin ke Jepang misalnya ke Jepang misalnya gitu kan dan ternyata disana eh gak semuanya ini nih untuk ATM untuk pembelian bahkan nanti ada beberapa minuman yang terindikasi gak halal gitu ya disitu kita akan diuji untuk oh ayatnya mana ya habisnya apa mana ya oh udah lah pakai ini ada kaedah fikir sudah cukup jadi bisa di kalau zaman dulu itu dihafalkan zaman sekarang dihafalkan juga boleh tapi bisa dipahami saja oke ya terima kasih jadi minimal tiga dari urgensi pentingnya kaedah fikir tapi yang paling penting itu adalah yang ketiga tadi bahwa banyak hukum-hukum atau banyak permasalahan baru yang tidak tercover secara detail secara spesifik di dalam Al-Quran hadis dan juga istihad para ulama yang terdahulu itu dari saya oke terima kasih ada yang mau nanya gak nih sesuatu langsung oke silahkan Diana Herlin Widya Setuti A silahkan langsung aja iya Pak saya izin bertanya Pak jadi saya pernah dengar ada salah satu pendapat yang bilang kalau Pak kita minjamin uang ke teman kita misalkan terus teman kita ini lupa lupa bayar entah lupa atau misalkan kayak belum mampu gitu nah terus kan kalau kita kan gak enak ya buat kayak nagihnya gitu Pak nah jadi kayak kalau menurut kita kalau dia bayar ya udah kita terima tapi kalau misalkan dia belum bayar nih kayak kita ikhlasin gitu Pak nah itu pendapatnya itu bilang kayak itu gak boleh itu dosa kita sebagai pemberi pinjaman sama dosa mereka sebagai penginjam kayak gitu nah itu pendapatnya benar atau gak sih Pak oke terima kasih jadi bahasa itu kalau bahasa di lagu itu lupa atau sengaja gitu ya lupa atau gak sengaja baik terima kasih dan ini ternyata ini yang tadi saya sebut dengan Islam itu betul-betul Syamil wal mutakamil sudah lengkap sekali gitu ya sudah lengkap sekali dan sesuai dengan perkembangan zaman dia akan ikuti sama terus bisa mudah oke pertanyaannya adalah misalnya saya punya uang satu juta saya punya uang satu juta kemudian ada teman itu yang pinjam ke saya satu juta sebenarnya bukan pinjam lebih tepatnya adalah utang ingat ya kalau pinjam itu namanya arias ya I-A-R-O kalau utang itu dain atau court beda kalau pinjam itu berarti minjem saya pinjam dong HP-nya nanti dikembangkan lagi HP-nya saya pinjam dong tasnya saya pinjam dong motornya mobilnya berarti kalau pinjam area atau I-A-R-O dia wajib mengembalikan materinya lainnya kalau dain utang berarti yang dikembalikan itu adalah nilai yang setara berarti kalau dain atau court itu biasanya adalah uang money nah oke kemudian ketika saya punya uang itu kemudian diutang sama teman tadi ya Diana punya utang uang kemudian dipinjam rasa uang kemudian ternyata orang ini lupa atau sengaja gitu ya nah kalau lupa berarti tugas kita untuk meningatkan kamu masih ingat gak sih masih ada utangnya loh kan ingatkan oh iya mohon maaf ya saya betul-betul lupa oke terima kasih tapi kalau mamanya ah saya juga tahu kok berarti udah jauh gak apa-apa saya ngasih tahu saja kalau mamanya belum mampu ya gak apa-apa mungkin nanti kalau mampu segera dibayar gitu ya seperti itu jadi kalau mamanya dia tidak sengaja berarti harus kita ingatkan ya diingatkannya ya mungkin beberapa kali terus-menerus gitu kan kemudian ketika dia misalnya apa sengaja gitu ya sengaja melupakan nah kita lihat juga sengajanya ini kenapa nih gitu apakah memang attitude dia yang tidak yang cuma minjem doa kok saya udah usia saya udah 43 tahun jadi udah sering banget gitu ya udah sering banget diutangin udah sering banget gak dibayar udah sering banget diboongin gitu ya jadi kalau dia ternyata apa sengaja tidak membayar kita lihat dulu apakah sengajanya itu karena karakternya kalau karakternya memang dia gak mau bayar lagi ya sudah kita doakan dia dapat hidayah gitu ya kemudian kita ikhlaskan kemudian kalau dia ternyata sengaja itu karena tidak mampu ya sampaikan saja silahkan mau bayar kapan saja kalau mau bayar kalau tidak mau bayar pun sudah saya ikhlaskan nah dalam islam berarti kalau kita punya piutang ingat ya kita punya piutang kalau orang lain putang ke kita kemudian ternyata dia tidak mampu betul-betul tidak mampu kemudian kita ikhlaskan itu menjadi sodakoh kita jadi tadi kalau perekatan orang yang mengatakan salah itu tidak tepat juga lihat kondisinya ya kondisinya adalah ketika dia mampu untuk membayar nah kalau dia itu mampu untuk membayar tetapi sengaja tidak mau membayar itu dia zolim dan dia dusta ya dikatakan al-hurmu zulmun ya jadi orang yang mampu membayar utang tetapi tidak mau membayar dia zolim dia apa namanya zolim dan berdosa besar dia berdosa gitu ya nah itu itu dalam misalnya makanya nanti dalam misalnya itu ada denda yang memang dia diperbolehkan kepada perusahaan yang kalau perusahaan kadang-kadang dia itu sebenarnya bisa bayar tetapi sengaja menunda nah perbankan syariah oleh DSNM itu diperbolehkan untuk menerapkan denda tetapi dendanya ini tidak masuk ke dalam capital tidak masuk ke dalam modal dari lembaga atau bank tersebut ya nah itu nah berarti jawabannya berdosa atau tidak ya lihat kondisinya ada perinciannya kalau dia itu tidak mau membayar karena sengaja berarti dia berdosa kalau kita ikhlaskan kita dapat pahala kemudian kalau umpamanya dia memang betul-betul tidak mampu ya tidak mampu kita sudah tanyakan bisa apa enggak enggak bisa gini-gini ya kita berikan keluasan itu di ayat Al-Quran jadi sampai waktu dia mampu kalau betul-betul tidak mampu ya sudah kita ikhlaskan saja dan itu menjadi bagian dari sedekah ya tetapi pesan moralnya adalah kalau ada teman mau utang duit lihat-lihat dulu ini pelajaran dari saya gitu ya jadi kalau ada orang teman nih teman saudara atau siapa mau pinjem duit utang duit lihat-lihat dulu gitu ya kalau kira-kira dia nggak mampu bayar lebih baik misalnya dia utang 1 juta inilah saya kasih 100 ribu aja kasih sedekah gitu ya bukan sedekah juga ya dikasih saja gitu ya ini pelajaran dari hidup saya gitu ya jadi kalau ada orang mau utang itu ya dilihat dulu ini betul atau tidak gitu ya ini mampu bayar atau tidak karena tadi saya udah ada yang saya sempat ya ada satu orang gitu tokoh padahal dia bukan tokoh lah ya sama-sama dosen gitu ya ketika dia minjem cuma 1 juta gitu ya pas dia bilang mau bayar tapi nggak jadi nggak jadi saya tagih juga malah nggak ada respon ini kenapa ya kok orang bisa begitu ya padahal jelas-jelas ketika dia itu pun saya transfer waktu itu dan waktu itu saya kekurangan uang sebenarnya kok tega gitu ya oh ada karakter yang seperti itu tapi ada juga yang dia itu memang ketika kita pinjaman uang itu dia memang nggak punya duit gitu ya nah yaudahlah saya ikhlaskan tapi ada juga nih satu orang di Bekasi gitu ya itu utang hampir 12 juta ya gitu ya sampai sekarang ya dia belum bisa bayar tapi ya dalam mati saya nggak ikhlas juga sih ya biarin dulu lah mungkin nanti sampai udah 20 tahun nanti baru ikhlas ini baru 5 tahun ini belum bayar gitu tapi ya bukan nggak ikhlas yaudah karena jumlahnya besar gitu ya kalau paling sejuta atau 500 ribu yaudahlah jadi adab dalam Islam kalau kita menghutangkan orang gitu ya sebaiknya kalau orang itu betul-betul nggak mampu kita ikhlaskan saja itu insya Allah kita dapat mahalat gitu ya kita dapat mahalat tapi tadi pesan moralnya adalah kalau mau menghutangkan uang ke orang lain saudara sekalipun gitu ya nah ini bukan berarti saya ngajarkan pelit bukannya tapi lihat-lihat dulu lah gitu ya lihat dulu ini bisa bayar atau nggak nih gitu ya jangan biasa lah gitu ya jadi jangan sampai kita perdomain juga begini kaedahnya jangan sampai karena utang pertemanan persaudaraan itu menjadi renggah ya karena gara-gara utang kita menagihnya nggak enak kemudian juga ketika mereka ditagih juga kadang malah menjauh dan lain sebagainya jadi jangan sampai karena gara-gara utang pertemanan kita persaudaraan kita itu jadi renggah itu pesan moralnya terima kasih untuk Diana jadi kalau punya apa mau nanya lagi pak kalau misalkan kita nggak ngingetin nih terus dianya juga nggak ada pernyataan kalau misalkan bilang kalau dia nggak bisa jadi kita nggak ngingetin dia juga nggak masih tahu kalau dia nggak bisa terus tapi kita udah ikhlaksin aja itu boleh langsung langsung ya betul tadi kalau kalau pendapatan saya juga sarannya tidak terlalu besar ya ya besar itu 2 juta ke atas lah ya kalau 1 juta 2 juta ke bawah ya lebih baik kita ikhlaskan oke dalam hati nggak usah ngomong nggak apa-apa saya sudah ikhlaskan gitu ya saya sudah ikhlaskan tapi kalau mamanya dia mau bayar ya kita terima juga mungkin kita bisa utangkan ke orang lain terus dekakan tekasih ke kibahkan tapi buat kita sendiri juga boleh itu lebih mudah jadi kita juga lebih tenang kita ikhlas aja lah dari pada nanti ditagi-tagi malah kita yang sakit hati biasanya jadi Diana ikhlaskan saja terima kasih untuk Diana oke yang lain yang mau tanya silahkan masih ada waktu sekitar 2 menit lagi ya 2 menit lagi nah terus saya tadi mohon maaf juga karena apa kemarin di rumah saya itu ada mati lampu itu hampir lebih dari 24 jam gitu jadi saya sempat nggak buka saya buka handbook itu malam-malam jadi materinya itu mungkin nggak nggak terlalu ke ini RPS insya Allah di pertemuan yang akan datang atau nanti akan saya kasihkan juga materi-materi yang terkait dengan RPS kemudian juga nanti boleh lihat di Youtube saya juga di daerah Bidemis Nomei itu ada beberapa video bisa dimanfaatkan juga termasuk di kelas sebelumnya di kelas besar di usul fikir dan juga banyak materi saya tentang usul fikir juga di Youtube saya silahkan nggak usah subscribe juga nggak apa-apa yang penting bisa dilihat di pelajari termasuk juga banyak sekali di Youtube itu terkait dengan usul fikir tapi lebih spesifik adalah usul fikir dan juga kaedah fikir oke satu menit lagi nanti 15 menit boleh untuk rehat jadi presentasinya mungkin nanti bisa kemarin ada yang nanya tapi yang kelas besok kalau nggak salah Rabu itu ya kelas Rabu itu ada yang mau presentasi juga kalau ada presentasi nanti ada saya kalau nggak salah ada dua kelas besar nanti boleh yang berikutnya lagi atau nanti bisa dikirim saya bisa komentar juga oke terakhir ada yang mau bertanya lagi atau mungkin ingin dikomentari tidak ada ya sudah cukup lumayan jam 8 sampai jam 10.30 diskusinya juga cukup banyak 15 menit boleh untuk rehat sekali lagi terima kasih untuk semuanya nanti mohon yang hadir insya Allah sudah ada kalau yang hadir biasanya dipotos saja nanti saya ini kan mungkin saya akan print screen dulu mohon izin nggak perlu pakai kameranya nggak usah nggak apa-apa kalau juga boleh saya akan print screen dan saya letakkan di akhir dari ini saya apa di akhir dari slide saya oke terima kasih untuk yang pertama kemudian di yang layar yang kedua dari Dwi Rizki Nurahma sama Rizki Alam Syah namanya di toko ini ya tanggalan saya kenal biasanya sekali oke intinya adalah tetap keep studying tetap belajar kemudian juga pelajari usul begini berkali-kali karena mungkin nanti ada yang pernah paham dan yang paling penting adalah pas alu ahli dikri atau asual nisul jawab asual nisul ilm juga bahwasannya bertanya itu adalah bagian dari ilmu bertanya itu adalah separoh dari jawaban juga sehingga diharapkan kita semuanya bisa aktif efisien hemat baterai sebaguna tahan lama untuk belajar di program studi ekonomi syariah UPN Veteran Jakarta dan insya Allah akan ada manfaatnya untuk diri kita sendiri untuk masyarakat untuk agama bangsa dan juga negara jazat untuk seluruh mahasiswa di kelas besar ini ada 70 dari 71 mahasiswa kita tutup dengan hamdala dan doa kapatul majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallahumma Bi Hamdika Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Selamat Terima kasih Semangat Terima kasih 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 woi 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 guys live guys hello left 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.